Hanya dalam waktu singkat, Luo Ping telah menyelesaikan teknik pencarian jiwa pada leluhur naungan hijau. Setelah menarik kekuatan jiwanya, wajahnya menjadi sangat bermartabat. Ada apa, kakak Luo? Kamu terlihat sangat bermartabat. Apakah kamu mendapat kabar buruk dari ingatan leluhur warna hijau? Jin Nan bertanya. Pada saat ini, meskipun leluhur warna hijau tidak menjadi bodoh setelah pencarian jiwa, dia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Jin Nan dan yang lainnya tentu saja mengabaikannya. Ini memang berita buruk. Aku benar-benar tidak menyangka murid-murid Orji Fali akan begitu merajalela. Mereka telah membentuk kekuatan tersembunyi seperti gua teduh pohon di berbagai area di domain abadi. Tugas utama dari kekuatan tersembunyi ini adalah untuk menangkap para penggarap abadi. Di satu sisi, mereka menggunakannya untuk budidaya mereka sendiri, dan di sisi lain, mereka mengirim mereka ke lemba Orji untuk dipanen oleh murid-murid mereka. Hanya gua teduh pohon ini saja yang menangkap setidaknya ratusan orang setiap tahun, belum lagi ada kekuatan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di domain abadi. Diperkirakan setidaknya puluhan ribu pembudidaya dikirim ke lemba Orji setiap tahun. Justru karena inilah mereka dapat memastikan bahwa murid-murid lemba Orji dapat berkultivasi dengan lancar, sehingga menstabilkan status mereka sebagai sekte abadi kelas 2 dan berusaha untuk mencapai tingkat sekte abadi kelas A sesegera mungkin. Kata Luoping. Orji Fali ini sungguh tidak sederhana. Untuk berkultivasi, mereka harus membunuh begitu banyak kultivator abadi setiap tahun. Benar-benar tidak manusiawi. Mereka masih sekte abadi kelas 2, tetapi mereka sudah seperti ini. Jika mereka dipromosikan menjadi sekte abadi kelas A, bukankah mereka akan membunuh lebih banyak lagi pembudidaya abadi? Saya sangat berharap keluarga kelas A itu dapat membasmi Orji Fali. Dalam hal ini, domain abadi dapat kehilangan lebih sedikit penggarap abadi. Kata Namong Xiaodi dengan marah. Jika keluarga kelas A itu bisa membasmi Orji Fali, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Kekuatan Orji Fali sangat besar dan saling terkait. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memberantas mereka? Terlebih lagi, kekuatan tersembunyi ini memiliki metode penyembunyian yang brilian. Jika aku tidak memaksa leluhur peneduh hijau untuk bertarung, akan sulit untuk menemukan rahasia gua peneduh pohon. Diperkirakan di area lain, kekuatan tersembunyi ini pada dasarnya belum terekspos. Itu sebabnya Orji Fali bisa begitu stabil. Luoping menganalisis. Jika itu masalahnya, pada dasarnya mustahil untuk memberantas Joyos Union Fali. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya pasti akan memberantasnya. Kata Liao Cheng Yun dengan tegas. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke leluhur tua suku Naungan Hijau, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Aku serahkan padamu. Luoping berkata, lalu mendorong leluhur tua teduh hijau di depan Liao Cheng Yun. Melihat ini, Liao Cheng Yun langsung melepaskan kekuatan Yuan abadi miliknya, menyerang tubuh leluhur tua teduh hijau. Dengan ledakan keras, leluhur Naungan Hijau langsung berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Setelah membunuh leluhur Naungan Hijau, warna kulit Liao Cheng Yun berangsur-angsur membaik. Untuk berjaga-jaga, ayo masuk ke gua Naungan Hijau dan lihat. Mungkin para bandit itu masih bermental kebetulan dan belum keluar dari gua. Kata Nalan Chong. Apa yang dikatakan saudara Nalan masuk akal. Ayo masuk dan lihat. Luoping berkata dan memimpin dalam terbang ke pintu masuk gua Naungan Hijau. Melihat ini, yang lain pun terbang dan tak lama kemudian semuanya masuk ke dalam gua. Begitu mereka melewati penghalang pintu masuk gua, semua orang merasakan mata mereka bersinar. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa gua itu tidak segelap yang mereka lihat dari luar. Sebaliknya, cahayanya sangat terang. Menghadapi cahaya, semua orang dapat melihat dengan jelas situasi di dalam gua. Meskipun wilayahnya luas, namun terbagi menjadi gua-gua kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti sarang lebah. Di setiap gua kecil terdapat altar yang digunakan untuk bercocok tanam. Meskipun pola yang terukir di altar adalah penampakan ikan yinyang, Luoping dan lainnya, yang mengetahui metode budidaya Joyos Union Valley, memahami bahwa altar ini jelas digunakan oleh para bandit untuk budidaya. Tidak ada seorang pun di gua kecil ini. Tampaknya semua bandit telah benar-benar melarikan diri. Melihat gua yang kosong, kata Nangong Xiaodi. Mereka lolos, tapi tidak semuanya. Di gua kecil terdalam, masih ada beberapa bandit yang tidak sempat kabur. Luoping berkata sambil tersenyum tipis. Semua orang segera berjalan ke gua kecil terakhir dan menemukan lebih dari selusin bandit bersembunyi di dalamnya. Semuanya terluka parah. Ketika lebih dari selusin bandit melihat sosok Luoping dan lainnya muncul, wajah mereka berubah drastis. Mereka berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Budidaya para bandit ini relatif rendah. Saat ini, mereka terluka parah, jadi tentu saja mereka sangat takut. Sepertinya alasan kenapa kamu tidak sempat melarikan diri adalah karena kamu terluka parah. Katakan padaku, kemana yang lain melarikan diri? Jin Nan bertanya. Pak, kami semua terburu-buru untuk sukses, jadi ada penyimpangan dalam kultivasi kami. Kami semua terluka parah dan tidak bisa melarikan diri seperti yang lain. Adapun dua wakil Master Gua dan yang lainnya, mereka tidak mengatakan kemana mereka melarikan diri. Namun, jika tebakan si kecil ini benar, saya pikir mereka pasti melarikan diri ke keluarga Duanmu. Seorang bandit berkata tanpa ragu-ragu. Keluarga Duanmu. Ketika Luoping dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua terkejut. Apakah yang kamu katakan itu benar? Jika kamu mengarang omong kosong, jangan salahkan aku karena langsung membunuhmu. Kata Namong Xiaodi dengan nada tajam. Bagaimanapun, keluarga Duanmu adalah keluarga terbesar kedua di kota Namong. Jika mereka berkolusi dengan guanongan hijau, niscaya akan menjadi bencana besar bagi kota Namong. Oleh karena itu, dia harus memastikan keaslian masalah tersebut. Tuan kedua dari keluarga Duanmu, Duanmu Bo, berkompetisi dengan ahli dari sekte ilahi yang indah. Pada akhirnya, dia menjadi cacat dan tidak punya harapan berkultivasi selama sisa hidupnya. Namun, Patriar keluarga Duanmu diam-diam menemukan dua wakil guru gua kami. Kami tidak tahu kesepakatan seperti apa yang mereka capai, tetapi kedua wakil guru gua menggunakan teknik rahasia untuk menyembuhkan tubuh Duanmu Bo, memungkinkan dia untuk berkultivasi lagi. Namun, Duanmu Bo hanya bisa mengembangkan metode budidaya Joyos Union Valley. Setelah itu, kepala keluarga Duanmu dan Duanmu Bo sering bertemu dengan dua wakil master gua secara rahasia. Sebelumnya, saya adalah Aju dan terpercaya wakil guru gua Yin Sing, jadi saya hadir saat mereka bertemu. Saya dapat menjamin bahwa semua yang saya katakan adalah kebenaran. Bandit itu dengan cepat menjelaskan, takut kalau Namong Xiaodi akan membunuhnya jika dia tidak bahagia. Mendengar kata-kata bandit itu, wajah Namong Xiaodi tiba-tiba berubah menjadi jelek. Yang lain juga memperhatikan bahwa situasinya tidak baik. Keluarga Duanmu sebenarnya berkolusi dengan para bandit, dan para bandit ini berasal dari Joyos Union Valley. Sepertinya mereka mempunyai niat jahat. Selain itu, karena Duanmu Bo bisa berkultivasi lagi, dan dia memulang metode budidaya Joyos Union Valley, dia pasti akan membalas dendam di masa depan. Terlebih lagi, jika dia ingin berkultivasi, dia pasti membutuhkan banyak pembudidaya wanita. Status keluarga Duanmu, mereka pasti tidak akan terang-terangan menangkap kultivator perempuan. Saya menduga para pembudidaya wanita itu dikirim oleh Gua Naungan Pohon. Saya ingin tahu manfaat apa yang dijanjikan keluarga Duanmu kepada dua wakil master gua dari Gua Naungan Pohon untuk membuat mereka begitu bersedia. Jin Nan menganalisis. Huff, tidak peduli bagaimana keluarga Duanmu berkolusi dengan para bandit, tidak apa-apa asalkan mereka tidak mengancam kota Namong. Jika mereka melakukannya, aku akan minta ayahku menghancurkan mereka. Kata Namong Xiaodi dengan marah. Sekarang Namong Ting telah maju ke alam abadi yang tiada taranya, dia tidak perlu lagi takut dengan keluarga lain di kota Namong. Jika ada yang tidak menaatinya, dia bisa langsung menghancurkan mereka. Aku tidak menyangka serangan kita ke Gua Naungan Pohon kali ini akan menghasilkan panen yang tidak terduga. Karena sebagian besar bandit telah melarikan diri, kita tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ayo kembali sekarang. Kata Liao Cheng Yun. Baiklah, kalau begitu orang-orang ini. Min Ye memandangi selusin bandit di depannya. Tidak ada gunanya membiarkan mereka tetap hidup, bunuh saja mereka. Setelah Liao Cheng Yun selesai berbicara, dia langsung melepaskan kekuatan Yuan abadinya dan membunuh para bandit dalam sekejap. Kemudian, semua orang meninggalkan Gua Naungan Pohon. Gua Teduh Pohon awalnya adalah tempat terakhir yang mereka rencanakan untuk memusnahkan para bandit. Meskipun mereka hanya membunuh Master Gua dan membiarkan dua wakil Master Gua dan sejumlah besar bandit melarikan diri, hal itu tetap dianggap sebagai pemusnahan markas mereka. Setelah Luoping dan yang lainnya kembali ke kota Naungan, mereka kembali ke sekte ilahi yang indah dan mulai berkultivasi. Lagipula, masih ada waktu hampir 100 tahun sebelum pelelangan dimulai, mereka tidak bisa membuang waktu. Setiap orang kembali ke puncaknya masing-masing dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Meski waktunya singkat, namun budidaya selalu berjalan. Setelah Luoping memasuki ruang gerbang surga yang mendalam, dia segera mulai berkultivasi. Waktu sesingkat itu tidak cukup baginya untuk meningkatkan basis budidayanya, tetapi cukup untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Dia telah membaca ingatan leluhur Tuan Naungan Hijau dan memahami metode budidaya Yin dan Yang pihak lain. Meskipun metode budidaya pihak lain adalah Dao Pemetikan, masih banyak manfaatnya. Apa yang perlu dilakukan Luoping sekarang adalah menggunakan manfaat dari 5 elemen domain untuk meningkatkan kekuatan domain Yin dan Yang miliknya. Bagaimanapun, domain 5 elemen dan domain Yin yang adalah teknik terkuatnya. Begitu kekuatan mereka meningkat, kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Luoping membenamkan dirinya dalam budidaya hingga beberapa bulan sebelum pelelangan dimulai. Dia kemudian meninggalkan sekte ilahi yang indah bersama Liao Cheng Yun dan yang lainnya dan kembali ke Kota Min. Awalnya, kepala keluarga Kota Min sudah cemas menunggu. Ketika mereka melihat Luoping dan yang lainnya, mereka semua berseri-seri dengan gembira dan akhirnya santai. Lagipula, masih ada beberapa bulan sebelum pelelangan. Mereka khawatir Luoping dan yang lainnya akan melewatkan waktu karena berkultivasi, sehingga mereka tidak dapat memasuki tempat pelelangan untuk mengalaminya. Elder Luo, kamu akhirnya kembali. Komandan abadi dan berbagai keluarga telah menunggu dengan cemas. Min Sikiong berkata dengan bercanda. Sepertinya semua orang sangat tertarik dengan lelang ini. Kalau begitu, kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ayo berikan saja kartu penerimaannya. Luoping berkata dan mengeluarkan empat kantong penyimpanan. Satu demi satu, kartu masuk terbang dan jatuh ke tangan berbagai keluarga dan komandan abadi. Ini. Ada kartu masuk untuk semua cabang dari empat kamar dagang utama. Ini terlalu mengejutkan. Haha, Penatua Luo, terima kasih banyak. Seorang kepala keluarga melihat keempat kartu masuk berbeda di tangannya dan menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Dia berterima kasih kepada Luoping dengan keras. Ya, ya, ya. Terima kasih, Penatua Luo. Terima kasih, Penatua Luo. Semua orang mengucapkan terima kasih kepada Luo Ping. Toh, mereka sangat senang bisa mendapatkan empat kartu masuk sekaligus. Seribu seratus dua. Di antara cabang empat kamar dagang besar, yang paling awal dilelang adalah kamar dagang gerbang naga, tapi masih ada tiga bulan lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Sekarang semua orang telah menerima kartu masuknya, yang perlu Anda lakukan hanyalah ingat untuk pergi ke kota Namong terlebih dahulu. Luo Ping berkata kepada orang banyak setelah menanggapi rasa terima kasih mereka. Pemimpin Klan dan Immortal Marsals pergi dengan semangat tinggi setelah mendengar ini, karena mereka akan menuju ke kota Namong segera setelah waktunya tiba. Luo Ping dan yang lainnya tidak terburu-buru, karena mereka memanfaatkan waktu untuk memeriksa perkembangan kota abadi, dan cukup puas dengan apa yang mereka temukan. Luo Ping juga memberikan kartu masuk empat kamar dagang besar kepada penguasa kota abadi. Sementara penguasa kota bersemangat, kebencian di hati mereka benar-benar terhapus, dan mereka dengan tulus berjanji setia kepada Kinan. Tiga bulan kemudian, di kota Namong. Yang pertama dilelang adalah cabang kamar dagang gerbang naga. Pada hari pelelangan, setiap orang yang telah membeli kartu masuknya berkumpul di luar cabang kamar dagang gerbang naga, menunggu untuk masuk. Berderak. Pintu masuk cabang kamar dagang gerbang naga dibuka. Di bawah pengawasan anggota kamar dagang, semua penggarap mengeluarkan kartu masuknya dan memasuki cabang setelah diperiksa. Untuk menjamin keamanan pelelangan, empat kamar dagang besar telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaga cabang-cabang tersebut. Sedangkan untuk cabang di kota Namong, sudah jelas bahwa ada dewa tak tertandingi yang menjaga cabang tersebut. Menghadapi para ahli peerless immortal, para kultifator yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak berani gegabuh, karena mereka semua dengan patuh menerima inspeksi tersebut. Cabang kamar dagang gerbang naga menempati area yang luas. Meskipun pelelangan kali ini telah mengumpulkan sejumlah besar pembudidaya, mereka masih hanya menempati sebagian kecil ruangan. Tidak ada ruang VIP di Aula Lelang. Terlepas dari budidaya atau status para pembudidaya, mereka semua berkumpul di ruang kosong. Ini adalah keistimewaan dari empat kamar dagang besar. Luoping memimpin anggota kota Min. Ada lebih dari seratus orang, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah kelompok yang sangat besar dan menarik perhatian. Lagi pula, kartu masuknya sangat mahal. Tidak semua kekuatan bisa memiliki begitu banyak batu jiwa abadi. Bahkan banyak lan peringkat kedua dan sekte abadi tidak bisa, murah hati, seperti kelompok Luoping. Sementara banyak kekuatan mengamati kelompok Luoping, Luoping juga mengamati kekuatan lainnya. Bagaimanapun, dia membutuhkan orang-orang ini untuk bersaing dalam lelang ini. Selalu menyenangkan mengetahui lebih banyak tentang mereka. Klan Duanmu. Lebih dari 60 orang datang sekaligus. Sepertinya latar belakang keluarga mereka tidak sederhana. Eh, kenapa dua orang di samping Duanmu Zhao terlihat begitu akrab? Luoping memandang ke 60 orang Klan Duanmu dan sedikit terkejut. Ketika dia melihat dua orang berdiri di samping Duanmu Zhao, dia merasa tatapan mereka sangat familiar. Itu mereka. Luoping segera memikirkan identitas kedua orang itu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Menekan keterkejutan di hatinya, Luoping mulai mengukur kekuatan lainnya. Selain mereka, kelompok terbesar tentu saja adalah Klan Namong dan Sekte Ilahi Linglong. Keduanya memiliki lebih dari 80 orang. Setelah semua orang berkumpul, seorang pria parubaya berjalan ke depan platform tinggi dengan senyuman khas di wajahnya. Selamat datang semuanya di lelang cabang ini. Saya adalah presiden cabang dari cabang ini, Aizeng. Meskipun kamar dagang gerbang naga kami adalah yang terakhir didirikan di antara empat kamar dagang besar, kecepatan perkembangan kami adalah yang tercepat. Saya yakin semua orang tidak akan datang dengan sia-sia. Anda semua akan bisa membeli harta karun yang Anda miliki. Akan puas dengan. Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya secara singkat dan memberikan harapan terbaiknya kepada semua orang. Dia adalah presiden cabang dari kamar dagang gerbang naga di kota Namong, Aizeng. Kultifasinya telah lama mencapai tingkat ke-9 dari Golden Immortal. Adapun ahli peerless immortal yang dikirim ke sini, dia secara alami bersembunyi di kegelapan. Setelah berbicara, presiden cabang Aizeng melambaikan tangannya dan banyak kultifator wanita keluar dari belakangnya. Masing-masing memegang piring batu giok yang ditutupi kain merah. Barang-barang yang ada di piring adalah semua barang yang akan dilelang. Pelelangan sekarang akan dimulai. Mengikuti perintahnya, seorang kultifator wanita segera berdiri di platform tinggi dan menarik kain merah dari piring batu giok, memperlihatkan harta karun di atasnya. Ini, bunga matahari naga daun ungu. Ada 10 sekaligus. Aku harus mendapatkan 10 bunga matahari naga daun ungu ini. Banyak orang mengenali benda-benda di piring batu giok dan suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan keinginan. Di piring batu giok ada 10 bunga dengan daun. Daunnya berwarna ungu dan memancarkan cahaya ungu samar. Bunga putih itu memiliki lima kelopak dan tampak seperti trompet. Bunga matahari naga daun ungu ini memiliki efek penyembuhan dan detoksifikasi yang ajaib. Meskipun ini bukan benda abadi yang sangat berharga, namun sulit untuk tumbuh dan produksinya rendah. Oleh karena itu, harganya masih relatif tinggi. Setelah melihat reaksi penonton, Presiden Cabang Aizeng memperkenalkan item tersebut dan mengumumkan harga bunga matahari naga daun ungu. 10 bunga matahari naga daun ungu ini akan dilelang bersama-sama. Harga awalnya adalah seribu batu jiwa surgawi tingkat rendah berwarna kuning. Lelang sekarang akan dimulai. Setelah pemimpin Cabang Aizeng membuat pengumuman tersebut, seluruh rumah lelang segera memulai perang penawaran yang sengit. 1.300 batu jiwa surgawi tingkat rendah berwarna kuning. 1.500 batu jiwa surgawi tingkat rendah berwarna kuning. 2.000 Hanya dalam waktu singkat, harga 10 bunga matahari naga daun ungu telah meningkat beberapa kali lipat dan terus meningkat. Bagaimanapun, itu adalah benda abadi yang dapat menyembuhkan dan mendetoksifikasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tindakan yang menyelamatkan jiwa. Luoping menyaksikan persaingan sengit di rumah lelang. Dia tidak tergerak. Meskipun bunga matahari naga daun ungu sungguh ajaib, ia tidak terlalu menarik baginya. Faktanya, itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia memiliki sutra hati bright nether yang dapat menyembuhkan luka-lukanya. Dia juga memiliki mutiara hitam putih yang dapat melahap dan memurnikan ki jahat dan segala jenis racun aneh. Secara alami, dia tidak membutuhkan bunga matahari naga daun ungu. Meskipun dia tidak membutuhkannya, bukan berarti Liao Cheng Yun dan yang lainnya tidak membutuhkannya. Semuanya memiliki batu jiwa surgawi tingkat bumi, jadi mereka cukup kaya. Oleh karena itu, Liao Cheng Yun telah bergabung dalam penawaran segera setelah pelelangan dimulai dan tidak menyerah. 7.500 batu jiwa surgawi tingkat rendah berwarna kuning. Setelah Liao Cheng Yun mengumumkan harganya, masih ada ekspresi tekat di wajahnya. Lagi pula, hanya tersisa tiga orang dalam penawaran. 10.000 batu jiwa surgawi tingkat rendah berwarna kuning. Suara lain terdengar dan langsung menyebutkan harga yang mengerikan. Tidak hanya membuat ekspresi Liao Cheng Yun menjadi muram, bahkan banyak orang di rumah lelang pun memasang ekspresi terkejut. Duan Mucen, apakah kamu mencoba melawanku? Aku tidak percaya. Liao Cheng Yun hendak melanjutkan penawaran tetapi dihentikan oleh Luoping. Meskipun dia bingung dan tidak mau, dia tidak keras kepala dan menyerah dalam menawar. Setelah Presiden Cabang Aizeng bertanya tiga kali, tidak ada yang melanjutkan penawaran dan 10 bunga matahari naga daun ungu berhasil dibeli oleh Duan Mucen. Duan Mucen memandang Liao Cheng Yun dengan senyuman provokatif dan menghina. Dia kemudian mengeluarkan batu jiwa surgawi dan menyerahkannya kepada kultifator wanita yang sedang berjalan. Maderf Asteriskar, cepat atau lambat aku akan membunuh bocah ini. Kata Liao Cheng Yun dengan marah. Saudara Luo, kenapa kamu tidak membiarkan saya melanjutkan penawaran? Jika aku terus menawar, bocah nakal Duan Mucen itu mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Liao Cheng Yun bertanya dengan bingung. Itu hanya 10 bunga matahari naga daun ungu. Tidak ada gunanya menyanyiakan begitu banyak batu jiwa surgawi. Aku akan menyempurnakan beberapa ramuan detoksifikasi nanti. Aku jamin efek detoksifikasinya berkali-kali lebih kuat daripada bunga matahari naga daun ungu. Luo Ping berkata dengan santai melalui transmisi suara. Ya, level 4 seni broter Luo saat ini sangat tinggi. Tidak sulit bagimu untuk menyempurnakan ramuan seperti itu. Maka aku tidak akan sopan dan akan menyempurnakannya lagi. Liao Cheng Yun berseri-seri dengan gembira dan berkata. Saat mereka berbicara, item lelang kedua muncul di depan mata semua orang, menyebabkan keributan yang lebih besar dari sebelumnya. Di atas pelat biok itu ada batu hitam pekat. Itu hanya seukuran telapak tangan dan tidak ada yang istimewa darinya. Namun, batu ini berkelap-kelip dengan cahaya petir yang menyilaukan. Tinta Guntur Ini adalah harta karun yang mengandung kekuatan petir yang kaya. Sangat membantu bagi para kultifator yang mempraktikkan teknik budidaya atribut petir. Sepertinya saya tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Haha, aku sudah mencari Tinta Guntur ini selama ribuan tahun. Aku tidak percaya akhirnya menemukannya. Kali ini aku harus mendapatkannya. Semua orang membicarakannya. Beberapa kecewa, sementara yang lain sangat gembira. Bagaimanapun, Tinta Guntur ini hanya berguna bagi para pembudidaya yang mempraktikkan teknik budidaya yang dikaitkan dengan petir. Meskipun Tinta Guntur lebih berharga daripada bunga matahari naga daun ungu, ada banyak batasan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, meski menimbulkan keributan besar, namun jumlah penawarnya berkurang banyak. Tinta Guntur ini telah terkondensasi selama seratus ribu tahun. Setelah kekuatan petir dilepaskan, itu sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Dewa Mistik tingkat sembilan. Itu sangat berharga. Harga awal Tinta Guntur ini adalah 3.000 Batu Jiwa Surgawi tingkat kuning rendah. Pelelangannya dimulai sekarang. Setelah perkenalan singkat, Ketua Cabang Aizeng mengumumkan harga awal Tinta Guntur dan pelelangan dimulai. 5.000 Batu Jiwa Surgawi tingkat kuning rendah. 8.000 Batu Jiwa Surgawi tingkat kuning rendah. Beberapa pembudidaya yang mempraktikan teknik budidaya yang dikaitkan dengan petir tidak ragu-ragu untuk memulai perang penawaran yang sengit. Segera, harga Tinta Guntur dinaikkan. Di dalam kelompok Min Cheng, ada cukup banyak orang yang mempraktikan metode Qi yang dikaitkan dengan petir. Tentu saja, mereka semua menginginkan tanda ing ini. Selain itu, harga saat ini masih dalam kisaran yang dapat diterima. Makanya, cukup banyak orang yang ikut pelelangan. Namun, karena harga terus naik, para Patriark dan Celestial Marsals tidak punya pilihan selain berhenti menawar. Beberapa dari mereka tidak memiliki cukup Batu Jiwa Surgawi, sementara yang lain ingin menyimpan Batu Jiwa Surgawi mereka untuk harta yang mereka butuhkan nanti. Ketika Luoping melihat kekecewaan di wajah semua orang, dia tersenyum tipis dan mengirimkan transmisi suara kepada mereka. Ketika mereka mendengar transmisi suara, senyuman kembali muncul di wajah mereka. Terima kasih, Penatua Luo. Orang-orang ini mengungkapkan rasa terima kasih mereka satu demi satu. Mereka telah pulih dari kekecewaan mereka dan tidak lagi memandang tinta guntur dengan kerinduan di mata mereka. Ketika Luoping melihat ini, dia menganggup puas. Dia juga telah berjanji kepada para leluhur dan Celestial Marsals bahwa dia akan membantu mereka menyempurnakan Pil Surgawi yang dikaitkan dengan petir. Itu sebabnya mereka tidak lagi kecewa. Segera, Leimo dijual seharga 80 ribu Batu Jiwa Surgawi tingkat rendah berwarna kuning. Pada saat berikutnya, satu demi satu harta karun dibawa ke atas panggung, dan penawaran dimulai di bawah seruan terus-menerus dari penonton. 1.103 Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, harta karun ke-19 dibawa ke atas panggung oleh kultifator wanita. Ketika kain merah diangkat, kerumunan terdiam saat mereka menatap harta karun di piring batu giok. Di atas pelat batu giok, ada penghalang penyegel melingkar. Bola api emas melayang di udara. Saat nyala api bergerak, ia melepaskan energi yang lemah. Api jiwa seorang ahli keabadian emas. Akhirnya, seseorang berbicara, mengungkapkan asal-usul barang tersebut. Namun, tidak ada banyak kegembiraan atau keinginan dalam suaranya. Warna emas dari api jiwa ini cukup kuat. Jelas sekali bahwa itu tidak hanya maju ke alam abadi emas. Itu pasti mengandung banyak energi jiwa. Selama saya memperbaikinya, basis kultivasi saya pasti akan meningkat sebesar beberapa bidang. Namun, meskipun api jiwa seorang ahli keabadian emas sangat berharga dan menggoda, jika ada kesalahan selama proses pemurnian, bukankah aku akan kehilangan nyawaku? Anda harus berhati-hati saat menawar. Banyak orang khawatir dan takut. Mereka tidak berani mengambil keputusan gegabu apakah akan mengikuti lelang atau tidak. Bagaimanapun, budidaya banyak orang relatif rendah. Jika mereka mendapat serangan balik selama proses pemurnian, itu akan berbahaya. Ini adalah api jiwa dari Dewa Emas kelas 4. Saya tidak tahu bagaimana dia dibunuh. Setelah beberapa putaran peredaran, api jiwa berakhir di cabang kami. Tawaran awal untuk api jiwa keabadian emas ini adalah 50 ribu batu jiwa surgawi bermutu tinggi berwarna kuning. Kali ini, setelah Presiden Cabang Aizeng membuat pengumuman, ada momen hening yang jarang terjadi di aula lelang. Setelah beberapa napas, seseorang mulai menawar. 55 ratus batu jiwa surgawi bermutu tinggi berwarna kuning. Tawaran orang ini tidaklah tinggi. Itu adalah tawaran terendah. Dapat dilihat bahwa orang ini masih ragu-ragu. 60 ribu batu jiwa surgawi bermutu tinggi berwarna kuning. 70 ribu batu jiwa surgawi bermutu tinggi berwarna kuning. Setelah itu, cukup banyak orang yang ikut serta dalam penawaran tersebut. Meski tidak menaikkan harga terlalu banyak, setidaknya tidak ada keheningan yang canggung. 200 ribu batu jiwa surgawi bermutu tinggi berwarna kuning. Saat harga terus naik, sebuah suara terdengar. Orang yang menaikkan harga sebesar 50 ribu langsung menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat orang yang mengajukan penawaran, mereka menarik kembali keterkejutannya. Ini keluarga Duanmu lagi. Sebelumnya, klan Duanmu telah membeli beberapa harta karun. Dan sekarang, mereka bahkan ingin membeli api jiwa dari Dewa Emas ini. Mereka benar-benar kaya. Mungkinkah klan Duanmu mendapatkan tambang batu roh abadi? Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi begitu kaya? Bocah Duanmu Chen itu sedang menawar jiwa Dewa Emas. Mas, bukankah dia takut akan bahaya selama proses pemurnian? Banyak orang mulai membicarakan hal ini. Mereka sangat tersentuh oleh fakta bahwa klan Duanmu telah memenangkan satu demi satu harta karun, dan curiga bahwa klan Duanmu telah memperoleh tambang batu jiwa surgawi. Dengan budidaya Duanmu Chen, tidak mungkin dia bisa memurnikan jiwa keabadian emas kecuali Duanmu Zhao membantunya. Namun, saya rasa dia tidak menawar jiwa keabadian emas untuk memurnikannya sendiri. Jika tebakanku benar, alasan mengapa Duanmu Chen menawar jiwa keabadian emas adalah agar Duanmu Bo memperbaikinya. Meskipun aku tidak tahu pada tahap apa budidaya Duanmu Bo telah pulih, begitu dia memurnikan jiwa keabadian emas, miliknya budidaya pasti akan meningkat pesat. Selain itu, Duanmu Chen menawar beberapa harta karun sebelumnya, yang seharusnya untuk Duanmu Bo. Tampaknya kali ini, Duanmu Bo bermaksud menggunakan pelelangan tersebut sebagai kesempatan untuk memulihkan budidayanya. Luoping menebak dalam hatinya, dan wajahnya berubah serius. Duanmu Bo telah dilumpuhkan oleh tuannya, Hao Xing He. Sekarang Duanmu Bo dapat berkultifasi lagi, setelah budidayanya pulih atau bahkan meningkat, dia pasti akan membalas dendam pada Hao Xing He. Namun, masalah ini dimulai karena dia, dan dia sama sekali tidak ingin tuannya terluka. Meskipun dia tidak tahu pada tahap apa budidaya Duanmu Bo telah pulih, metode budidaya Joyos Union Valley cukup istimewa. Selama seseorang terus menyerap esensinya, kultivasinya dapat meningkat dengan cepat. Meskipun ada bahaya tersembunyi dalam metode budidaya ini, sebelum bahaya tersembunyi muncul, sulit dijangkau oleh banyak petani. Sebelumnya, keluarga Duanmu telah menawar banyak harta, dan sebagian besar digunakan untuk meningkatkan budidaya seseorang. Hal ini membuat Luo Ping semakin yakin bahwa harta karun ini disiapkan untuk Duanmu Bo. Jika setelah pelelangan berakhir, Duanmu Bo menggunakan harta ini untuk berhasil memulihkan budidayanya, dan bahkan meningkatkan budidayanya, Anda pasti akan menjadi bahaya tersembunyi, dan Luo Ping sama sekali tidak ingin hal ini terjadi. 300 ribu batu roh abadi tingkat kuning bermutu tinggi. Luo Ping tidak ragu untuk menawar, langsung menaikkan harga sebesar 100 ribu. Kata-kata Luo Ping langsung menarik perhatian orang banyak. Beberapa kultifator yang mengetahui tentang dendam antara Luo Ping dan keluarga Duanmu mengungkapkan ekspresi antisipasi. Mereka yang tidak mengetahui situasi ini sangat terkejut. Dalam kelompok sekte ilahi yang indah, Hausing He melihat posisi Luo Ping dan tersenyum tak berdaya. Dia sudah menebak tujuan tindakan Luo Ping, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Luo Ping. Kamu mendekati kematian. Duanmu Chen memelototi Luo Ping, wajahnya dipenuhi amarah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Duanmu Zhao. Ayah, setelah pelelangan ini selesai, kamu harus membunuh bocah ini dan membalaskan dendam saudara Jiu. Suara Duanmu Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Keberuntungan bocah ini terlalu kuat. Ketika dia membunuh kakak kesembilanmu, tuan dari kakak kesembilanmu dan aku ingin membunuhnya, tapi kami dihentikan oleh pengadilan selatan dan tetua keluarga Kong, Kong Kuang. Setelah itu, bocah ini langsung kembali ke sekte ilahi yang indah untuk berkultifasi dalam pengasingan. Sampai saya berpartisipasi dalam pertempuran untuk kota, saya tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Kali ini, aku pasti tidak akan melepaskannya. Setelah pelelangan berakhir, aku pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam kakak kesembilanmu. Duan Mu Zhao berkata dengan nada tegas. Baiklah, ayo cepat dan menawar. Kita harus mendapatkan api jiwa keabadian emas ini. Selama kita bisa mendapatkan cukup harta dalam pelelangan ini, budidaya paman keduamu pasti akan pulih, atau bahkan meningkat. Duan Mu Zhao melanjutkan. Baiklah. Setelah Duan Mu Chen setuju, dia terus menawar. 400 ribu batu jiwa abadi bermutu tinggi berwarna kuning. Kata Duan Mu Chen. 500 ribu batu jiwa abadi bermutu tinggi berwarna kuning. Luo Ping berkata tanpa ragu-ragu. Setelah itu, keduanya bergantian mengajukan penawaran, dan tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk menyerah. Hal ini sangat meningkatkan minat banyak orang, dan mereka menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Huff, tujuanku berpartisipasi dalam lelang ini adalah menghabiskan sejumlah besar batu jiwa abadi untuk mendapatkan kualifikasi memasuki markas besar kamar dagang gerbang naga. Jika keluarga Duan Mu ingin bersaing dengan kekuatan finansial mereka, maka ayo lakukan. Saya juga ingin melihat seberapa dalam fondasi keluarga terkuat kedua di kota Namong. Luo Ping berpikir dalam hatinya, lalu dia menawar lagi. 2 juta batu jiwa abadi bermutu tinggi. Setelah serangkaian penawaran, harga saat ini telah mencapai 40 kali lipat dari harga awal. Kali ini, keluarga Duan Mu tidak menawar. Setelah Presiden Cabang Aizeng bertanya tiga kali, Luo Ping berhasil memenangkan api jiwa keabadian emas. Tindakan aneh keluarga Duan Mu membuat banyak orang berspekulasi. Beberapa orang sepertinya sudah menebak alasannya, dan mereka semua memandang Luo Ping dengan simpati. Luo Ping, aku akan membuatmu bangga untuk sementara waktu. Setelah pelelangan selesai, semua harta yang kamu menangkan akan menjadi milik kami. Sedangkan kamu, kamu akan dimakamkan bersama saudara kesembilanku. Duan Mu Chen berpikir dengan dingin sambil melihat Luo Ping mengeluarkan batu jiwa abadi dan menyerahkannya kepada kultifator wanita. Matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Setelah Luo Ping menerima api jiwa keabadian emas, dia bertemu dengan tatapan Duan Mu Chen. Dia hanya tersenyum dan mengabaikan pihak lain. Ingin merebut hartaku setelah pelelangan. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Luo Ping secara alami menebak pikiran Duan Mu Chen, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Dendam antara dia dan keluarga Duan Mu cepat atau lambat akan terselesaikan. Selanjutnya, item lelang ke-20. Mengikuti suara Presiden Cabang Aizeng, seorang kultifator wanita berjalan ke platform yang tinggi. Ketika kain merah di piring batu giyok diangkat, harta karun itu terungkap. Pada dasarnya semua yang hadir heboh. Rumput pemelihara jiwa. Tiga batang rumput pemelihara jiwa telah berubah warna menjadi emas. Jelas sekali, itu adalah rumput pemelihara jiwa tingkat bumi. Ini adalah harta karun yang langka. Tiga batang rumput pemelihara jiwa tingkat bumi, ini sungguh sulit dipercaya. Aku harus mendapatkannya. Saya harus mendapatkannya. Nada suara banyak orang tegas. Mereka bertekad untuk mendapatkan harta karun di piring batu giyok. Ada tiga batang rumput pemeliharaan jiwa tingkat bumi di piring batu giyok. Warnanya emas dan memancarkan cahaya redup. Harta surgawi dari alam abadi dibagi menjadi empat tingkatan menurut nilai dan kelangkaannya. Ketiga batang rumput pemelihara jiwa ini adalah kelas bumi, yang sudah sangat tinggi nilainya. Luoping melihat ketiga batang rumput pemelihara jiwa di piring batu giyok. Dia tidak menyembunyikan cahaya yang menyala-nyala di matanya. Dia akan mendapatkannya dengan cara apapun. Semuanya, saya yakin semua orang tahu kegunaan dan nilai dari tiga batang rumput pemelihara jiwa tingkat bumi ini. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Seperti biasa, tiga batang rumput pemelihara jiwa tingkat bumi akan dijual bersama-sama. Harga awalnya adalah 300 ribu batu jiwa abadi tingkat kuning bermutu tinggi. Lelang dimulai sekarang. Presiden Cabang Aizeng langsung mengumumkan harga awal dan pelelangan dimulai. Dia tidak perlu menjelaskan penggunaan rumput pemeliharaan jiwa. Pada dasarnya, semua petani mengetahuinya. Bagaimanapun, itu adalah harta terbaik untuk menyuburkan api jiwa seseorang dan memperkuat serta memulihkan kekuatan jiwa seseorang. Apakah itu digunakan untuk budidaya atau untuk memulihkan kekuatan jiwa seseorang, rumput pemeliharaan jiwa tidak memiliki efek samping. Tidak perlu dimurnikan dan bisa langsung diserap. Terlebih lagi, kekuatan jiwa di rumput itu sangat padat. Bahkan rumput pemeliharaan jiwa tingkat kuning yang paling rendah sudah cukup untuk memulihkan kekuatan jiwa seorang ahli keabadian yang mendalam dalam sekejap. Rumput pemeliharaan jiwa tingkat bumi di depan mereka sangat membantu para ahli peerless imortal, belum lagi para pembudidaya yang hadir. Kebanyakan dari mereka adalah dewa yang sangat besar dan dewa emas. Tentu saja, ada juga beberapa dewa palsu. Satu juta batu jiwa abadi tingkat kuning bermutu tinggi. Begitu pelelangan dimulai, seorang penggarap langsung mengumumkan harga tinggi. Jelas sekali bahwa dia menginginkan tiga batang rumput pemeliharaan jiwa tingkat bumi. Seribu seratus empat. Dua juta batu jiwa abadi bermutu tinggi. Tiga juta batu jiwa abadi tingkat kuning bermutu tinggi. Lima juta. Setiap penawar menaikkan harga satu juta, dan tak lama kemudian, harga tiga batang rumput pemelihara jiwa tingkat bumi telah mencapai tingkat yang mengerikan. Meski begitu, banyak orang yang masih berjuang untuk menjadi yang pertama mengajukan penawaran. Tak satu pun dari mereka mau menyerah. Lagi pula, meskipun harganya tinggi, itu hanyalah batu jiwa abadi bermutu tinggi yang berwarna kuning. Banyak kekuatan dan pakar tidak peduli dengan harganya. Namun, seiring dengan berlanjutnya penawaran, banyak orang tidak punya pilihan selain menyerah. Lagi pula, harganya terus naik, dan sudah melampaui kemampuan finansial banyak orang. Saat ini, yang masih menawar adalah para ahli dari berbagai kekuatan dan sekte di kota Namong. Di antaranya adalah sekte ilahi yang indah, keluarga Namong, dan keluarga Duanu. Selain mereka, ada tiga kekuatan lain yang juga mengajukan penawaran. Mereka adalah keluarga Mo, keluarga Si, dan Luo Ping sendiri. Keluarga Mo telah lama memiliki urat batu jiwa abadi tingkat bumi. Secara alami, mereka memiliki sejumlah besar batu jiwa abadi tingkat bumi. Sekarang keluarga Si telah mengambil alih kota abadi, urat batu jiwa abadi tingkat bumi secara alami dipindahkan ke keluarga Si. Meski kedua keluarga tersebut telah mengejutkan banyak orang, yang paling mengejutkan adalah Luo Ping. Lagipula, tidak banyak orang yang mengetahui kekayaannya. Bahkan jika beberapa orang tahu bahwa Luo Ping telah memperoleh batu jiwa abadi dalam jumlah besar dari urat batu jiwa abadi tingkat bumi, mereka tidak tahu berapa banyak batu jiwa abadi yang telah diperolehnya. Terlebih lagi, setelah sekian lama, bagaimana mungkin dia masih memiliki begitu banyak batu jiwa abadi? Bagi mereka yang belum mengetahuinya, Luo Ping memang telah memperoleh batu jiwa abadi tingkat bumi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Belum lama ini, dia menyelamatkan sekian. Meskipun dia tidak meminta hadiah, sekian masih memberi Luo Ping batu jiwa abadi dalam jumlah besar. Selain itu, Luo Ping telah memperoleh batu jiwa abadi dalam jumlah besar dari membunuh musuh-musuhnya, serta artefak abadi, pil abadi, jimat, dan peralatan susunan yang telah dia sempurnakan. Dia juga mendapatkan batu jiwa abadi dalam jumlah besar dengan menjualnya. Dapat dikatakan bahwa jumlah batu jiwa abadi yang dimiliki Luo Ping tidak kurang dari para ahli dari klan dan sekte peringkat kedua yang hadir. Faktanya, dia bahkan melampaui banyak dari mereka. 60 juta batu jiwa abadi tingkat kuning bermutu tinggi. Seorang tetua dari klan Namong terus mengajukan penawaran. Meskipun harga saat ini beberapa ratus kali lipat dari harga awal, dia tetap tidak mengerutkan kening. 65 juta batu jiwa abadi tingkat kuning bermutu tinggi. Seorang ahli dari sekte abadi di kota Namong mengajukan penawaran. Setelah putaran penawaran lainnya, harga berhasil dinaikkan menjadi 100 juta batu jiwa surgawi bermutu tinggi. Anehnya, Luo Ping dan klan Duanmu masih bisa melanjutkan penawaran. Jika tebakanku benar, alasan mengapa Duanmu Chen memiliki begitu banyak batu jiwa abadi harus disediakan oleh dua wakil master gua dari Gua Naungan Hijau. Tampaknya keluarga Duanmu pasti telah menjanjikan keuntungan besar untuk membuat dua wakil master gua dari Gua Naungan Hijau membantu Duanmu Bo berkultivasi kembali, dan sekarang menyediakan batu jiwa abadi dalam jumlah besar. Jelas bukan perkara mudah untuk bisa memindahkan dua wakil penguasa Gua Naungan Hijau. Saya hanya tidak tahu apakah itu akan mengancam seluruh kota Namong. Luo Ping menebak dalam hatinya. Dia mendapat firasat buruk. 115 juta batu jiwa abadi bermutu tinggi. Luo Ping segera mengajukan penawaran. Melihat bahwa hanya Luo Ping yang masih bersikeras, Duanmu Chen secara alami berhenti menawar, memungkinkan Luo Ping dengan mudah mendapatkan tiga batang rumput pembangkit jiwa tingkat bumi. Melihat Luo Ping mengeluarkan batu jiwa abadi dan memberikannya kepada kultifator wanita, dan kemudian dengan cepat menyingkirkan rumput pembangkit jiwa tingkat bumi, banyak orang mengungkapkan tatapan iri dan cemburu. Beberapa orang sudah berencana merampok setelah lelang berakhir. Luo Ping secara alami menyadari tatapan semua orang, tapi dia tidak terlalu khawatir. Dia masih menantikan lelang berikutnya. Pada periode waktu berikutnya, kualitas dan nilai item lelang tidak kalah dengan tiga batang soul rising grass. Harga batu jiwa abadi juga diubah menjadi batu jiwa abadi tingkat misterius. Meskipun jumlah batu jiwa abadi tingkat misterius yang dibutuhkan di awal tidak banyak, banyak kultifator yang tidak punya pilihan selain menyerah. Lagi pula, meskipun mereka memiliki banyak batu jiwa abadi tingkat kuning, tidaklah mudah untuk mendapatkan batu jiwa abadi tingkat misterius yang cukup. Pada dasarnya, hanya ahli dari beberapa kekuatan besar yang memiliki kemampuan untuk menawar harta karun selanjutnya. Tidak sampai lebih dari setengah jam kemudian semua barang lelang terjual. Ada puluhan barang lelang, dan semuanya dijual dengan harga tinggi. Hal ini membuat residen cabang Aizeng sangat bahagia, dan kegembiraan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Hadirin sekalian, lelang kali ini telah berakhir. Setelah perhitungan sesepuh kamar dagang, kami telah memperoleh daftar lima penawar teratas. Lima orang ini akan memenuhi syarat untuk mengikuti lelang di markas besar kamar dagang. Demi keamanan, saya tidak akan mengungkapkan daftar kelima orang tersebut. Sebaliknya, saya akan mengirimkan kantong penyimpanan kepada mereka masing-masing. Lima dari kantong penyimpanan berisi kartu masuk untuk lelang markas besar. Saya berharap masyarakat penerima kartu masuk bisa menjaganya dengan baik. Jangan sampai hilang atau dirampok, karena Kadin hanya mengenal kartu masuknya, bukan orangnya. Presiden cabang Aizeng berjalan ke platform tinggi dan berkata kepada orang banyak. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan sejumlah besar kantong penyimpanan. Dibungkus dengan kekuatan jiwanya, kantong-kantong itu terbang ke depan kerumunan dengan tertib. Melihat hal tersebut, masa pun tak segan-segan mengambil kantong penyimpanan tersebut. Para pembudidaya yang tidak membeli apapun, atau yang membeli sejumlah kecil barang, bahkan tidak repot-repot melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memeriksanya. Mereka langsung menyimpan kantong penyimpanannya. Hanya para pembudidaya yang menghabiskan banyak batu jiwa abadi dengan tidak sabar melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memeriksa, berharap mereka memenuhi syarat untuk masuk. Luoping mengambil kantong penyimpanan dan tidak ragu untuk menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Ketika dia melihat kartu masuk dengan tulisan naga di atasnya, dia secara alami sangat bahagia di dalam hatinya. Selanjutnya, saya akan memperjuangkan kualifikasi untuk mengikuti lelang markas besar tiga kamar dagang lainnya. Saya tidak percaya bahwa lelang empat kamar dagang tidak akan memiliki pil abadi di atas kelas delapan. Luoping berpikir dengan tegas di dalam hatinya. Meskipun Luoping bahagia di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Bagaimanapun, kartu masuk lelang markas kamar dagang gerbang naga sangat berharga dan menggoda. Begitu terungkap, mungkin akan menyebabkan banyak orang memperjuangkannya. Luoping melihat ke arah keluarga Duanmu. Dari wajah Duanmu Chen, dia tidak melihat adanya perubahan ekspresi. Jelas sekali bahwa pihak lain telah menyembunyikannya sangat dalam. Namun, Luoping yakin keluarga Duanmu pasti mendapatkan kartu masuk. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan begitu banyak batu jiwa abadi sebelumnya. Faktanya, banyak orang punya tebakan dan penilaian sendiri. Berdasarkan situasi penawaran di seluruh lelang, setiap orang dapat menilai secara kasar lima orang mana yang mungkin mendapatkan kartu masuk. Saat Luoping sedang melihat beberapa orang yang menurutnya mungkin telah memperoleh kartu masuk, banyak orang di aula lelang juga melihat ke arahnya. Jelas, dia menjadi sasaran tebakan semua orang. Luoping tentu saja memikirkan situasi ini. Namun, dia tidak peduli sedikitpun. Ekspresinya masih seperti biasa. Segera, semua orang meninggalkan ruang lelang di bawah bimbingan Presiden Cabang Aizeng. Luoping memimpin tim dari Kota Min dan pergi dengan cepat. Setelah meninggalkan aula lelang, Luoping langsung meminta yang lain untuk kembali ke tempat mereka menginap. Dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saudara Luo, berhati-hatilah. Liao Cheng Yun secara alami tahu apa yang akan dilakukan Luoping, jadi dia mengingatkannya. Jangan khawatir. Kami selalu berhati-hati. Kali ini keluarga duanmu pasti tidak akan melepaskanku. Daripada bersembunyi, lebih baik melawan. Saya masih memiliki beberapa cara tersembunyi. Sejujurnya, bahkan jika duanmu Zhao menyerang, saya yakin saya bisa membunuhnya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Luoping berkata terus terang. Liao Cheng Yun dan yang lainnya tidak percaya. Bagaimanapun, duanmu Zhao adalah dewa emas tingkat 9 asli dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika kekuatan tempur Luoping kuat, bagaimana dia bisa menandingi duanmu Zhao? Namun, ketika mereka melihat ekspresi percaya diri Luoping, mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Luoping. Setelah menasihati mereka lagi, Liao Cheng Yun dan yang lainnya pergi, hanya menyisakan Luoping saja. Dia terbang dan dengan cepat terbang ke suatu arah. Saat Luoping terbang jauh, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mereka menguncinya dan mulai terbang ke depan bersamanya. Luoping sangat jelas tentang hal ini. Namun, kecepatan terbangnya tidak berubah sedikitpun. Dia masih terbang ke depan dengan kecepatan sedang. Orang-orang di belakangnya juga tidak terburu-buru, mereka hanya mengikutinya diam-diam. Saat Luoping terbang, dia perlahan-lahan terbang menjauh dari kota utama. Bagian depan secara bertahap menjadi terpencil dan jarang penduduknya. Segera, dia memasuki lembah besar yang kosong. Setelah terbang ke lembah, Luoping berhenti dan berdiri diam di kehampaan, menunggu orang-orang di belakangnya muncul. Hanya dalam beberapa tarikan napas, banyak sosok muncul di sekitar Luoping. Sebenarnya ada lebih dari 30 orang, terutama Suan Immortals. Bahkan ada beberapa dewa emas di antara mereka. Nak, aku tidak menyangka kamu punya nyali. Kamu sebenarnya berinisiatif membawa kami ke lembah ini. Mungkinkah kamu bosan hidup dan ingin mencari cara cepat untuk mati? Suan Immortal Level 9 di sebelah kiri Luoping berkata sambil tersenyum menghina. Mendengar ini, Luoping menoleh dan tersenyum, tapi tidak menjawab. Dia mengenali orang ini. Dia adalah seorang tetua dari keluarga lain di kota Namong. Meskipun keluarga ini tidak sekuat keluarga Namong dan Duanmu, namun tetap berada di peringkat 10 besar. Melihat Luoping mengabaikannya, wajah Suan Immortal Level 9 menjadi sangat marah. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Lagipula, banyak sekali ahli yang hadir. Dia tidak ingin menjadi orang pertama yang menonjol. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan kepala keluarga Duanmu secara pribadi akan mengikuti saya sampai ke sini. Perilaku licik dan intimidasi seperti ini mungkin adalah gaya yang biasa dilakukan keluarga Duanmu. Luoping melihat posisi Duanmu Zhao dan berkata sambil tersenyum. Tingkat budidaya Duanmu Zhao adalah yang tertinggi di antara mereka. Terlebih lagi, Luoping dan keluarga Duanmu memiliki dendam yang mendalam. Tentu saja, dia memilih Duanmu Zhao untuk berbicara. 1105. Luoping, kamu masih sombong bahkan pada tahap ini. Sepertinya kamu tidak takut karena kamu tahu kamu akan mati. Biarku beritahu, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Begitu aku menangkapmu, aku akan menyiksamu dan membiarkanmu mati dengan lambat dan menyakitkan. Adapun hartamu, itu akan jatuh ke tanganku. Itu akan menjadi satu-satunya barang berharga yang kamu miliki setelah kamu mati. Duanmu Zhao tidak marah. Sebaliknya, dia tampak tenang. Bagaimanapun, membunuh Luoping sudah menjadi kesepakatan. Dia tidak perlu marah. Sebelum Luoping bisa mengatakan apapun, banyak ekspresi kultifator di sekitarnya berubah. Mereka tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Patriark Duanmu, meskipun budidayamu adalah yang tertinggi di antara kami, kamu tidak bisa mengambil semua hartanya untuk dirimu sendiri, bukan? Tidak masalah jika kamu ingin membalaskan dendam putramu. Kami tidak akan bertengkar denganmu demi harta karun itu. Hidup dan mati orang ini sepenuhnya terserah padamu. Namun, setiap orang yang melihat harta karunnya dan batu jiwa abadi pasti mendapat bagiannya. Jika klan Duanmu tidak setuju, maka kita harus bergabung untuk menahan Patriark Duanmu. Pada saat itu, anak ini tidak hanya akan ditangkap oleh klan kita, tapi aku khawatir bahkan putramu pun tidak akan bisa pergi dengan selamat. Golden Immortal tingkat 8 berkata dengan nada tidak ramah. Pada saat yang sama, tiga Dewa Emas tingkat 8 lainnya melangkah maju secara kooperatif. Keempat Dewa Emas tingkat 8 ini memiliki pemahaman diam-diam. Mereka semua memandang Duanmu Zhao. Jika Duanmu Zhao ingin mengambil semua harta Luoping untuk dirinya sendiri, mereka akan bergabung untuk menahan Duanmu Zhao. Selain Duanmu Zhao, Duanmu Chen dan dua anggota klan Duanmu lainnya juga hadir. Duanmu Chen hanyalah seorang hollow immortal, sementara dua lainnya hanya seorang mistik immortal tingkat 7. Selama mereka berempat menahan Duanmu Zhao, anggota klan mereka akan dapat dengan mudah menyingkirkan dua dewa mistik tingkat 7 dan Duanmu Chen. Bagus, kamu punya nyali. Beraninya kamu mengancamku seperti ini. Apa menurutmu kalian berempat bisa menahanku? Lelucon yang luar biasa. Jika kalian semua tahu apa yang baik bagi kalian, segera tinggalkan tempat ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan membunuh kalian semua. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa hanya perlu beberapa saat untuk berurusan dengan Anda semua. Perbedaan dalam budidaya ditakdirkan untuk menjadikan Anda semua hanya semut yang akan disembeli. Nada suara Duanmu Zhao dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Jelas sekali, ancaman orang itu telah membuatnya marah. Huh. Bahkan jika budidaya kepala keluarga Duanmu sangat dalam dan kuat, dan dia tidak menganggap kita serius, dapatkah kamu menjamin bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain yang menggunakan teknik penyembunyian unggul untuk mengikuti kita dan bersembunyi di dekat kita? Meskipun tidak banyak dewa tak tertandingi di kota Namong, dan kebanyakan dari mereka berkultivasi dalam pengasingan, ada cukup banyak dewa emas tingkat ke sembilan. Saya khawatir kekuatan Patriark Duanmu tidak cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di antara para dewa emas. Teman-temannya, kan? Golden Immortal Level 8 dari sebelumnya berkata lagi, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Duanmu Zhao. Sepertinya kamu tidak bodoh, bahkan memikirkan hal ini. Karena kamu bisa memikirkannya, bagaimana mungkin aku tidak. Saya telah mengambil tindakan secara diam-diam dan sepenuhnya menutup ruang dalam jarak beberapa ratus mil. Selama masih ada gerakan sekecil apapun, saya akan segera mengetahuinya. Bahkan jika dewa emas tingkat ke sembilan lainnya muncul, aku akan mampu mengatasinya. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi sekarang, atau tunggu aku membunuh kalian semua. Duanmu Zhao melanjutkan. Kali ini, ekspresi yang lain berubah menjadi jelek. Mereka tidak tahu bagaimana memilih, dan terdiam sejenak. Sepertinya ada perselisihan internal, karena kalian tidak bisa memutuskan siapa yang akan mengambil hartaku, kenapa kalian tidak menyerang pada saat yang sama, dan biarkan kekuatan yang berbicara sendiri. Tentu saja, karena banyak dari kalian yang datang dan sangat menghargaiku, aku tidak bisa mengecewakan kalian semua. Aku pasti akan membiarkan kalian semua merasakan rasa kematian. Adapun hartamu, aku akan mengambilnya tanpa ragu. Anggap saja itu hadiah dari kalian semua. Saat semua orang terdiam, suara Luoping terdengar, langsung memprovokasi semua orang yang hadir. Masing-masing dari mereka melonjak amarah dan melepaskan niat membunuh yang kuat. Nak, kamu mendekati kematian. Dewa emas level 8 langsung mengeluarkan pedang abadi dan menembakkannya ke arah Luoping, berniat membunuh Luoping secara langsung dan tidak memberi kesempatan pada keluarga Duanmu. Beraninya kamu. Melihat ini, ekspresi Duanmu Zhao berubah. Dia segera mengirimkan serangan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan yang sangat besar muncul di kehampaan. Di bawah kedok jimat yang tak terhitung jumlahnya, ia mulai mencegat pedang abadi dari arah lain. Dentang. Dengan suara keras, pedang abadi itu langsung terlempar. Namun, telapak tangan Duanmu Zhao tidak berkurang kekuatannya dan mulai mencengkeram kepala Luoping. Golden Immortal Level 8 melihat pedang abadi miliknya berhasil dihalau dan segera melihat ketiga Golden Immortal Level 8 lainnya. Saat mereka berempat hendak menyerang bersama untuk merebut Luoping, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Untuk sesaat, mereka tercengang. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Luoping. Dia tidak hanya dengan mudah menetralisir jejak telapak tangan Duanmu Zhao, tetapi dia juga melepaskan kekuatan yang langsung mengenai tubuh Duanmu Zhao dan mengirimnya terbang sejauh puluhan mil. Perubahan mendadak ini tidak hanya membuat Duanmu Zhao lengah, tetapi juga sangat mengejutkan orang lain yang hadir. Mereka semua tercengang di tempat, melihat sosok di depan Luoping dengan sedikit terkejut. Hei hei, sudah lama sekali aku tidak bertarung dengan gembira. Sungguh menyedihkan aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku untuk sementara waktu. Suara seperti bel terdengar, mengejutkan semua orang kembali sadar. Kejutan memenuhi wajah mereka, dan mereka semua mundur beberapa puluh kilometer tanpa ragu-ragu sambil tetap waspada. Saat ini, Duanmu Zhao juga terbang kembali dan berdiri di samping Duanmu Chen. Wajahnya muram dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana, Ying si kecil? Kekuatan kultivasi orang-orang ini seharusnya cukup untuk kamu latih, bukan? Luoping mengabaikan perubahan ekspresi semua orang dan bertanya pada orang di depannya. Berdiri di depannya adalah roh artefak dari gerbang surga yang mendalam, Wu Feying. Alasan mengapa Luoping berani menghadapi begitu banyak ahli, termasuk Dewa Emas tingkat 9, sendirian adalah karena dia mengandalkan Wu Feying. Sejak Luoping naik ke alam abadi, Wu Feying telah berkultivasi di gerbang surga yang mendalam selama hampir 10 ribu tahun. Dengan bantuan kemampuan gerbang surga yang mendalam untuk mempercepat waktu, dia telah berkultivasi selama hampir 400 ribu tahun. Setelah sekian lama berkultivasi, Budidaya Wu Feying telah pulih ke tingkat 9 keabadian emas. Bagaimanapun, dia adalah roh artefak dari artefak suci dan budidayanya jauh melampaui alam raja abadi. Setelah luka-lukanya sembuh, wajar baginya untuk memulihkan kultivasinya dengan cepat. Meskipun Dewa Emas tingkat 9 masih jauh dari tingkat kultivasi aslinya, itu sudah cukup untuk memberinya kepercayaan diri, itulah sebabnya dia menghentikan sementara kultivasinya. Karena itulah Luoping berani mengambil inisiatif untuk memimpin orang-orang di sekitarnya ke lembah setelah pelelangan berakhir. Dia berencana untuk menangani semuanya. Orang-orang ini ingin merebut hartanya dan orang-orang dari keluarga Duan Mu ingin membunuhnya. Luoping tentu saja tidak berhati lembut. Biasa saja, kecuali Dewa Emas tingkat 9 yang agak sulit dihadapi, sisanya bahkan tidak tahan melawan. Wu Feying menunjuk ke arah Duan Mu Zhao di depannya dan berkata dengan sedikit kecewa. Orang-orang di sekitarnya segera memahami arti kata-kata Wu Feying. Kecuali Duan Mu Zhao, dia tidak menaruh perhatian pada sisanya. Meskipun penonton sangat tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apapun setelah menyaksikan serangan Wu Feying. Bahkan wajah Duan Mu Zhao muram dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Meskipun mereka berdua adalah Dewa Emas tingkat 9, Duan Mu Zhao sangat jelas bahwa Loli kecil di depannya pasti lebih kuat darinya. Adapun seberapa kuat dia, dia masih perlu berjuang untuk mengetahuinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Luoping. Duan Mu Zhao tidak akan pernah menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dia harus mengalahkan Loli kecil di depannya. Meski kemunculan Loli kecil itu sangat mendadak, dengan sepengetahuan Duan Mu Zhao, dia masih bisa menebak asal-usulnya. Dia semakin bertekad untuk membunuh Luoping dan merebut harta karunnya. Semangat Perangkat Untuk memiliki roh perangkat seperti itu, tampaknya senjata abadi Luoping memiliki level yang tinggi. Dia benar-benar beruntung dan memiliki banyak harta karun di tubuhnya. Ini benar, setelah aku menangkapnya, semua hartanya akan menjadi milikku. Tapi sebelum itu, aku masih harus berurusan dengan roh perangkat ini. Duan Mu Zhao segera melihat posisi Wufeying dengan niat membunuh yang kuat di wajahnya. Kultifasi roh perangkat sebenarnya sangat kuat. Aku tidak menyangka kamu memiliki senjata abadi. Pantas saja kamu begitu berani dan berani memimpin kami ke sini. Namun, jangan berpikir bahwa kamu bisa lolos dari nasib kematian dengan mengandalkan roh perangkat. Hari ini, kamu pasti akan mati. Meskipun Duan Mu Zhao sedang melihat Wufeying, kata-katanya jelas ditujukan pada Luoping. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, kecuali beberapa ahli dengan budidaya tinggi, sisanya terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa loli kecil di depan mereka sebenarnya adalah roh perangkat. Hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, bahkan jika itu adalah roh perangkat dari senjata abadi, apakah itu roh perangkat bawaan atau roh perangkat yang diperoleh, tidaklah mudah untuk memiliki kebijaksanaan dan spiritualitas yang sama dengan ras manusia dalam wujud manusia. Kecuali jika itu adalah senjata abadi tingkat tinggi, atau roh perangkat telah berevolusi dan berevolusi dalam jangka waktu yang lama. Menurut budidaya Luoping, tidak ada yang percaya bahwa Luoping bisa memiliki senjata abadi tingkat tinggi. Tetapi pada saat ini, setelah mendengar perkataan Duan Mu Zhao, semua orang terkejut dan menyadari sesuatu. Mereka semua menunjukkan ekspresi serakah, seolah-olah mereka telah melupakan kekuatan mengerikan Wu Feying. Huff, beraninya kamu meremehkanku. Menurutku kamu benar-benar bosan hidup. Mendengar perkataan Duan Mu Zhao, wajah Wu Feying tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan marah. Setelah mengatakan itu, tubuhnya langsung terbang dan bergegas menuju Duan Mu Zhao. Melihat ini, wajah Duan Mu Zhao berubah. Dia segera menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melakukan metode cetak tubuh emas universal. 1106. Jejak tubuh emas delapan tandus adalah teknik budidaya terkuat dari keluarga Duan Mu. Sebagai kepala keluarga dan dewa emas tingkat 9, kekuatan Duan Mu Zhao secara alami menakutkan. Tubuhnya melepaskan serangkaian jimat yang padat, dan sosoknya terbagi menjadi delapan. Delapan tubuh jimat semuanya bersinar dengan cahaya kemasan, dan di setiap dada dan punggung tubuh, terdapat segel berputar seukuran kepala manusia. Delapan tubuh jimat diblokir di depan Wu Feying, dan masing-masing menggunakan segel berbeda untuk melancarkan serangan sengit. Segala jenis segel muncul di kehampaan, dan segera mengepung ruang di depan Wu Feying, menyerang tubuhnya. Segel ini mengandung kekuatan jimat dan kekuatan serangan yang kuat, dan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Huff, keterampilan yang tidak penting. Suara menghina Wu Feying terdengar. Dia bergerak dengan aneh, dan melewati segel yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dia terbang dalam kehampaan, dan dia tidak menyentuh segel apapun. Saat dia melewati segel, dia melepaskan sejumlah besar bunga sakura, dan bunga itu menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, lautan bunga sakura menyelimuti area sekitar puluhan mil. Bunga sakura ini menari dan berputar dengan cepat, membentuk formasi yang sangat rumit. Ia melepaskan kekuatan yang sangat kuat, dan menyerang delapan tubuh jimat Duan Muzao. Segel yang dilepaskan Duan Muzao langsung terhalang oleh formasi bunga sakura, dan semuanya mulai menyebar. Dalam sekejap mata, lebih dari separuhnya telah menghilang. Di dalam formasi bunga sakura, ada kekuatan tak terlihat yang menutup ruang. Selain kekuatan pertahanan formasi, Duan Muzao bisa dikatakan benar-benar tertekan saat ini. Jika dia ingin membalikkan keadaan, dia harus menghancurkan rangkaian bunga sakura di sekitarnya. Melihat serangannya yang runtuh, Duan Muzao tidak ragu untuk meningkatkan kekuatannya. Sambil menahan penindasan kekuatan susunan, dia mulai menyerang bunga sakura di sekitarnya. Situasinya kritis, dan pengetahuan Duan Muzao tentang formasi sangat dangkal. Dia tidak punya waktu atau kemampuan untuk menemukan mata formasi, jadi dia hanya bisa dengan paksa menghancurkan formasi bunga sakura. Saat kekuatannya meningkat, kekuatan berbagai segel yang dia lepaskan juga meningkat pesat. Mereka mulai menyerang bunga sakura di sekitarnya. Di bawah serangan tanpa henti, petak demi petak bunga sakura diserang oleh anjing laut. Namun, yang mengejutkan Duan Muzao adalah meskipun bunga sakura bergetar hebat karena serangan anjing lautnya, tidak ada satupun yang roboh. Semua bunga sakura tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa keras serangan anjing lautnya, hanya anjing lautnya yang pada akhirnya hancur. Mother of Asteriskar, ini terlalu aneh. Bahkan jika bunga sakura ini membentuk sebuah formasi, di bawah serangan ganas segel milikku ini, seharusnya masih ada celah. Tapi, kalau dipikir-pikir, tidak ada celah kan? Sekarang, aku bertanya-tanya bagaimana bunga sakura ini terbentuk. Tak disangka bunga sakura ini tidak bisa dihancurkan. Tampaknya hanya mengandalkan teknik untuk menghancurkan bunga sakura ini tidak akan cukup. Duan Muzao mengutuk dalam hatinya. Dia terkejut sekaligus tidak berdaya terhadap bunga sakura yang sulit dikalahkan ini. Namun, dia tidak menyerah atau mundur. Sebaliknya, dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk menggunakan metode lain untuk segera mengalahkan loli kecil di depannya. Delapan segel emas tandus. Suara Duan Muzao terdengar. Aliran cahaya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi segel emas besar di udara. Segel emas itu melepaskan cahaya keemasan yang sangat kuat dan melayang di atas delapan sosok rune milik Duan Muzao. Cahaya keemasan menyinari delapan sosok itu. Delapan segel tandus. Segel Fajra. Delapan sosok rune menggunakan teknik segel yang berbeda dan menamparkan bagian bawah delapan segel tandus di atasnya pada saat yang bersamaan. Segel yang tadinya bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat kini seperti matahari, membakar ruang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Bunga sakura di sekitar segel emas delapan desolasi runtuh di bawah cahaya-cahaya ini. Formasi bunga sakura yang awalnya tidak bisa dipecahkan langsung rusak. Duan Muzao sangat gembira saat melihat ini. Dia segera mengendalikan delapan segel tandus dan menyapukannya. Dalam waktu singkat, bunga sakura hancur delapan puluh hingga sembilan puluh persen. Pada saat ini, Duan Muzao sedang bersiap untuk mengendalikan delapan segel tandus untuk menyerang Wu Feying. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Kabut hitam tebal muncul dan menghalangi kecemerlangan dari delapan segel tandus. Ada kekuatan yang sangat kuat di dalam kabut hitam yang menyebabkan kecemerlangan dan kekuatan dari delapan segel tandus hancur saat dilepaskan. Bahkan tidak bisa mencapai lima kaki. Hal yang sama berlaku untuk berbagai segel yang digunakan oleh delapan figur rune Duan Muzao. Saat segel muncul di kehampaan, semuanya dihancurkan oleh kekuatan kabut hitam. Cara aneh seperti itu menyebabkan ekspresi Duan Muzao menjadi jelek. Dia melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar untuk mempelajari situasi di kabut hitam. Pada saat yang sama, dia terus mengendalikan delapan segel tandus untuk bergerak menuju Wu Feying. Karena kecemerlangan dan kekuatan segel delapan tandus hanya dapat dipertahankan dalam jarak lima kaki, Duan Muzao berencana menggunakan segel delapan tandus untuk menghancurkan tubuh Wu Feying. Dengan cara ini, dia bisa melukainya dengan parah. Namun, sekeras apapun Duan Muzao berusaha, segel emas delapan kehancuran tidak bisa bergerak satu inci pun. Hal ini membuatnya sangat cemas, karena saat ini Wu Feying sudah terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Mother of Asteriskar, apa yang terjadi? Hubunganku dengan segel emas delapan tandus masih ada, dan hubungannya sangat kuat. Kenapa aku tidak bisa membuatnya bergerak? Kekuatan macam apa yang dilepaskan dari kabut hitam? Mengapa ruang di sekitarnya tanpa kehilangan aliran udara dan kekuatannya berubah menjadi ketiadaan? Aku bahkan tidak bisa melancarkan seranganku. Bagaimana aku bisa menyerang? Cara roh senjata ini memang sangat cerdik. Duan Muzao sangat bingung dengan kekuatan misterius di dalam kabut hitam. Sekarang dia tidak bisa melepaskan delapan segel tandus dan menyerang, mustahil baginya untuk mengambil inisiatif menyerang. Dia hanya bisa bertahan secara pasif dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Akibatnya, Duan Muzao hanya bisa mengendalikan delapan tubuh jimat untuk meningkatkan kekuatannya dan mempersiapkan pertahanan yang memadai. Dengan cara ini, bahkan jika Wu Feying menyerangnya, dia tidak akan terluka. Lebih penting lagi, dia berencana meminjam kekuatan serangan Wu Feying untuk menghancurkan delapan tubuh jimatnya di luar jangkauan kabut hitam. Hanya dengan begitu, dia bisa melancarkan serangan balik. Saat delapan tubuh jimat Duan Muzao mempersiapkan pertahanan mereka, sosok Wu Feying terbang di depannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan puluhan serangan telapak tangan. Lusinan bayangan palem muncul di kehampaan dan mengenai delapan tubuh jimat Duan Muzao dalam sekejap mata. Suara tamparan terus-menerus terdengar. Delapan tubuh jimat Duan Muzao tidak bergerak sama sekali, tetapi jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Setelah semua bayangan telapak tangan menghilang, Wu Feying berdiri di kehampaan dan melihat delapan tubuh jimat Duan Muzao dengan senyuman aneh di wajahnya. Bang, bang, bang. Saat Duan Muzao bingung dan ingin memeriksa tubuhnya, serangkaian ledakan meletus di tubuhnya. Kemudian, lubang berdarah besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Hal yang sama terjadi pada tujuh badan jimat lainnya. Dalam waktu singkat, lubang berdarah besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Tidak peduli bagaimana Duan Muzao mencoba mengendalikannya, dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir keluar. Huh, kukira kamu cukup kuat untuk bermain denganku. Aku tidak menyangka kamu akan begitu lemah. Hanya dalam dua atau tiga gerakan, kamu sudah terluka parah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun, tidak mengherankan. Tidak semua orang bisa menahan kekuatan ketiadaanku. Selain keterampilan bela diriku, telapak tangan meledak langit bayangan yang menyilaukan, kamu bisa dianggap cukup mampu untuk bisa menahannya. Lupakan saja, aku tidak mau terus berbicara denganmu. Sebaiknya kau pergi dulu. Wu Feying melihat tubuh asli Duan Muzao dan berkata tanpa daya. Nada suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Duan Muzao. Setelah berbicara, tanpa menunggu Duan Muzao berbicara, dia mengendalikan kabut hitam dan mengumpulkannya menuju delapan tubuh jimat Duan Muzao. Kekuatan ketiadaan yang kuat menekan seluruh kekuatan delapan tubuh jimat Duan Muzao, menyebabkan mereka menghilang dalam kabut hitam. Setelah dengan mudah menangani Duan Muzao, Wu Feying mengendalikan kabut hitam untuk menjaga segel emas delapan kehancuran milik Duan Muzao. Lalu, dia melihat posisi Luoping. Jangan lihat. Cepat serang. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Saat ini, suara Luoping terdengar. Nada suaranya tergesa-gesa, dan dia tampak sangat cemas dan khawatir. Tidak jauh dari situ, Luoping sedang bertarung melawan sekelompok orang. Dalam keadaan melepaskan kekuatan spasial gerbang surga yang mendalam, dan dengan bantuan kekuatan domain yin yang dan domain lima elemen, dia memanggil dopelganger roh batu, boneka roh jahat, dan cermin bercahaya. Dia mampu menemukan lebih dari 20 orang, termasuk beberapa dewa emas tingkat delapan. Dalam situasi saat ini, Luoping hanya bisa memilih untuk melepaskan domain spasial gerbang surga yang mendalam. Jika tidak, hanya satu dari dewa emas tingkat delapan yang dapat dengan mudah membunuhnya. Meskipun mengandalkan domain spasial gerbang surga yang mendalam untuk memblokir semua serangan, dalam menghadapi serangan sengit lebih dari 20 orang, serta konsumsi kekuatan dan kekuatan fisiknya yang cepat, dia segera berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Para pengepung sangat terkejut pada awalnya. Mereka tidak pernah mengira Luoping akan mampu memblokir semua serangan mereka dalam satu gerakan. Namun, di bawah kepemimpinan empat dewa emas tingkat delapan, mereka dengan cepat pulih dan melancarkan serangan sengit. Keempat dewa emas tingkat delapan hanya membutuhkan waktu sejenak untuk mencari tahu mengapa Luoping mampu menahan serangan mereka. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan pada saat yang sama, keserakahan yang mendalam muncul dalam diri mereka. Di hadapan alat abadi yang begitu kuat yang dapat melepaskan domain spasial yang begitu kuat, empat dewa emas tingkat delapan secara alami tidak akan melepaskannya. Mereka semua diam-diam memutuskan bahwa mereka harus mendapatkan alat abadi ini. 1107 Tekanan di bahu Luoping berangsur-angsur meningkat seiring rentetan serangan yang tiada henti. Segera, dia berada di ambang kehancuran. Boneka Doppelganger dan roh jahatnya perlahan-lahan berkumpul kembali, dan cermin bercahaya meredup. Luoping tidak punya pilihan selain berkomunikasi berulang kali dengan Wu Feying. Ketika Wu Feying akhirnya membunuh Duan Muzao dan memandangnya, Luoping tidak bisa menahan keinginannya lagi. Sungguh merepotkan, kamu bahkan tidak bisa menangani kentang goreng kecil ini. Butuh waktu lama bagimu untuk tumbuh dewasa. Wu Feying menggelengkan kepalanya dan berbicara seperti orang yang lebih tua. Meskipun nadanya penuh ketidakpuasan terhadap Luoping, dia mengudara saat dia berbicara dan dengan cepat tiba di depan Luoping. Bayangan Skybus Palem yang mempesona. Wu Feying menyerang dengan kedua telapak tangannya, mengirimkan lebih dari 20 serangan telapak tangan berturut-turut. Setiap serangan telapak tangan mengenai seorang kultifator dengan tepat. Buk, 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 buk. Para pembudidaya yang mengepung Luoping di bawah serangan bayangan Palem ini melancarkan serangkaian benturan keras. Saat semua orang melihat tubuh mereka sendiri dengan takjub, tubuh mereka langsung meledak dan menghilang ke dalam kehampaan. Adapun cincin penyimpanan dan harta karun semua orang, semuanya terbang pada saat yang sama dengan cepat berkumpul di kehampaan dan kemudian terbang di depan Luoping. Untung kamu datang tepat waktu. Jika terlambat, aku pasti berada dalam bahaya. Luoping mengerutu, lalu menyimpan cincin penyimpanan dan harta karun di depannya. Orang-orang ini terlalu lemah. Sungguh membosankan. Aku harus mencari makhluk abadi yang tiada taranya untuk berlatih bersama lain kali. Wu Feying menggelengkan kepalanya saat dia terbang di depan Luoping. Jangan impulsif, Ying Si kecil. Kamu baru saja pulih ke keabadian emas tingkat 9. Kamu mungkin berada dalam bahaya jika kamu dengan ceroboh melawan makhluk abadi yang tiada taranya. Saya tidak akan menghentikan Anda setelah Anda pulih ke alam abadi yang tiada taranya. Saya akan membiarkan Anda berlatih lebih banyak. Maka, inilah saatnya bagi kita untuk menjadi terkenal. Kata Luoping. Sebelum kultivasi Wu Feying pulih ke alam abadi yang tiada taranya, dia tidak berani membiarkannya gegabu berurusan dengan makhluk abadi yang tiada taranya. Bagaimanapun, gerbang surga yang mendalam adalah kartu asnya yang paling kuat. Anda benar, tetapi kultivasi Anda masih meningkat agak terlalu lambat. Dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini, saya pikir Anda memerlukan waktu ratusan ribu tahun untuk benar-benar menjadi terkenal. Kalau terus begini, kita tidak tahu kapan kita akan naik ke alam suci. Itu sebabnya saya harus memikirkan cara untuk meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Wu Feying berbicara dengan serius kali ini. Ke arah mana? Luoping bertanya dengan penuh semangat. Sebenarnya, dia juga ingin berkultivasi lebih cepat. Meskipun kecepatan kultivasinya sudah cukup cepat, di bawah di alam abadi. Dia bahkan tidak akan mampu melawan makhluk abadi emas, apalagi makhluk abadi yang tiada taranya. Mendengar Wu Feying mengatakan bahwa ada cara untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya, minat Luoping terguncang. Aku akan memberitahumu apa itu nanti. Untuk saat ini, ayo keluar dari sini secepat mungkin. Kalau tidak, kultivator lain akan datang ke sini. Dengan itu, Wu Feying menghilang ke udara dan kembali ke gerbang arcane. Melihat ini, Luoping hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia segera terbang dan meningkatkan kecepatan terbangnya hingga maksimal. Segera, dia sudah jauh dari lembah. Beberapa saat setelah kepergian Luoping, banyak petani bergegas ke lembah. Setelah diperiksa dengan cermat, mereka semua memasang ekspresi muram dan pergi dengan kecewa. Sehari kemudian, berita tentang para ahli dari klan Duanmu dan beberapa klan dan sekte lainnya terbunuh menyebar ke seluruh kota Namong. Sedangkan untuk identitas pelakunya, belum ada informasi pasti, namun banyak orang yang punya tebakan sendiri. Lagi pula, banyak kultifator telah melihat para ahli dari klan ini mengejar seorang pemuda. Meskipun para pembudidaya ini tidak mengikuti mereka karena tidak ingin menimbulkan masalah, mereka semua ingat wajah pemuda itu. Oleh karena itu, Luoping menjadi tersangka dan menjadi topik perbincangan di antara seluruh pembudidaya di kota Namong. Lagi pula, dengan tingkat pengolahannya, sulit dipercaya bahwa ia bisa membunuh lebih dari 30 orang penggarap, termasuk pemimpin klan Duanmu. Tidak ada yang akan percaya bahwa Mystic Immortal level 5 bisa melakukan ini. Oleh karena itu, para pembudidaya tersebut yakin bahwa Luoping memiliki seorang ahli yang melindunginya dari belakang. Pakar itu kemungkinan besar adalah penguasa kota Namong yang baru saja mencapai alam abadi yang tak tertandingi. Bagaimanapun, Luoping dan Namong Xiaodi berasal dari sekte yang sama dan memiliki hubungan yang baik. Klan Duanmu selalu meremehkan klan Namong karena mereka adalah klan terkuat kedua di kota Namong. Tentu saja, penguasa kota Namong tidak senang. Dulu, klan Namong tidak akan mudah menghadapi klan Duanmu karena tidak ingin mempengaruhi stabilitas kota Namong. Namun, sekarang penguasa kota Namong telah mencapai alam abadi yang tak tertandingi. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan klan Duanmu. Namun, jika dia melenyapkan klan Duanmu tanpa alasan, tentu saja hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan di antara klan lain di kota Namong. Bahkan mungkin menimbulkan kekacauan. Namun, jika dia diam-diam mengambil tindakan, hal ini tidak akan terjadi. Di mata banyak kultifator, Luoping dicegat oleh para ahli dari klan Duanmu dan beberapa kekuatan lainnya karena penguasa kota Namong diam-diam membantu Luoping menyingkirkan orang-orang itu. Beberapa bahkan mengira ini adalah rencana antara Luoping dan penguasa kota Namong. Mereka ingin menggunakan Luoping sebagai umpan untuk menawar harta karun dalam jumlah besar dalam pelelangan. Mereka sengaja ingin melawan klan Duanmu. Dengan gabungan dendam baru dan lama serta daya tarik harta karun, klan Duanmu pasti akan berurusan dengan Luoping setelah pelelangan. Dengan cara ini, kepala keluarga klan Duanmu akan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Luoping dan penguasa kota Namong. Adapun ahli dari kekuatan lain, mereka hanya akan menjadi ikan di kolam. Meskipun semua ini hanyalah tebakan para pembudidaya di kota Namong dan tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang sangat yakin bahwa ini adalah kebenaran. Masalah ini secara alami segera sampai ke klan Namong. Setelah Namong Ting memahami situasinya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Luoping, bajingan ini, aku tidak tahu teknik ampuh macam apa yang dia gunakan untuk membunuh Duanmu Zhao dan orang-orang yang mengepungnya. Sekarang, masalah ini bahkan melibatkan kepalaku. Aku benar-benar terlibat meskipun aku, aku tidak melakukan apapun. Namun, jika aku terlibat, biarlah. Bagaimanapun, Duanmu Zhao telah terbunuh. Ini menyelamatkanku dari kesulitan memikirkan cara untuk menyingkirkannya secara diam-diam. Sekarang Duanmu Zhao telah meninggal, hanya Duanmu Bo yang tersisa yang bertanggung jawab atas klan Duanmu. Saya ingin melihat seberapa banyak dia telah pulih setelah dia mulai berkultifasi lagi. Namong Ting duduk di kamarnya dan mulai merenung. Meskipun dia sedikit berkonflik karena terlibat dalam masalah Luoping yang membunuh Duanmu Zhao dan yang lainnya, Namong Ting tidak marah. Bagaimanapun juga, kematian Duanmu Zhao adalah hal yang baik baginya. Tidak peduli metode apa yang digunakan Luoping untuk membunuh Duanmu Zhao, dia telah memberikan banyak bantuan padanya. Dia tidak perlu membuang waktu dan energi untuk memikirkan cara membunuh Duanmu Zhao secara diam-diam. Sekarang Duanmu Zhao dan Duanmu Chen sudah mati, selain beberapa tetua tertinggi, hanya Duanmu Bo yang tersisa di klan Duanmu. Namong Ting sangat menantikan untuk melihat seberapa besar pemulihan kultifasi Duanmu Bo. Lagi pula, sejak Duanmu Bo lumpuh, dia tidak menunjukkan dirinya. Bahkan setelah dia mulai berkultifasi lagi, dia tetap tidak meninggalkan Klan Duanmu. Akibatnya, banyak orang tidak mengetahui keadaannya. Ayah! Di luar ruangan, suara Namong Xiaodi terdengar, membuyarkan lamunan Namong Ting. Masuk! Kata Namong Ting ke pintu. Ayah, sekarang Duanmu Zhao sudah mati, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Klan Duanmu? Namong Xiaodi membuka pintu dan bertanya dengan tidak sabar begitu dia memasuki ruangan. Tidak perlu terburu-buru, jika kita menghancurkan Klan Duanmu sekarang, itu hanya akan menimbulkan ketidakpuasan dan kekacauan di antara Klan lainnya. Itu akan sangat merugikan stabilitas kota Namong. Karena Duanmu Zhao telah meninggal, hanya Duanmu Bo yang tersisa di Klan Duanmu. Bahkan jika Duanmu Bo pulih atau meningkatkan budidayanya, akan sulit baginya untuk mencapai level Duanmu Zhao. Lagi pula, Duanmu Bo telah mengembangkan metode budidaya Joyos Union Valley. Pikirannya pasti akan terpengaruh. Dia bukan lagi ancaman bagi kita. Namong Ting melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, kamu benar. Kekuatan dan bakat Duanmu Bo tidak sebaik Duanmu Zhao. Sekarang dia telah mengembangkan metode budidaya Joyos Union Valley, bahkan lebih buruk lagi. Selain itu, Ayah, kamu sudah menjadi ahli abadi yang tak tertandingi. Tidak peduli seberapa besar peningkatan kultifasi Duanmu Bo, dia tidak akan bisa menandingimu. Jika dia berani melakukan sesuatu yang aneh, Ayah, kamu harus membunuhnya sebagai peringatan kepada orang lain. Kata Namong Xiaodi. Kamu benar, Momo-Momong, selain menanyakan tentang klan Duanmu, apakah ada hal lain yang kamu inginkan dariku? Namong Ting bertanya sambil tersenyum. Ya. Namong Xiaodi menjawab tanpa ragu-ragu. Dia mengamati wajah Namong Ting sejenak, lalu melanjutkan, Ayah, seluruh kota sedang membicarakan tentang bagaimana kamu diam-diam membantu kakak senior Luo membunuh Duanmu Zhao dan para ahli lainnya. Apakah ini benar? Namong Xiaodi tampak bingung. Bahkan sebagai wanita muda ketujuh dari klan Namong, dia tidak yakin apakah ayahnya yang membunuh Duanmu Zhao. Meskipun saya ingin menyingkirkan Duanmu Zhao secara rahasia, saya tidak pernah menemukan kesempatan. Kali ini, saya tidak tahu bahwa Duanmu Zhao dan klan lainnya akan menyerang Luoping. Jika saya mengetahuinya, mungkin saya akan mengambil tindakan. Namun, Luoping mampu membunuh Duanmu Zhao dan yang lainnya karena kekuatannya sendiri. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, saya yakin pasti ada penolong yang kuat yang membantunya. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghadapi Duanmu Zhao dan yang lainnya. Namong Ting berdiri dan mondar-mandir saat dia berbicara. 1108. Aku juga tidak berpikir itu kamu, ayah. Sepertinya kakak senior Luo lah yang membunuh Duanmu Zhao dan yang lainnya. Cara kakak senior Luo terlalu mengejutkan, untuk bisa membunuh Dewa Emas tingkat 9. Tapi, siapa yang membantunya dalam kegelapan? Dengan budidaya dan kekuatan Duanmu Zhao, akan sulit baginya untuk menemukan tandingan di antara Dewa Emas tingkat 9. Hanya ahli peerless imortal yang bisa membunuhnya dengan cepat. Di kota Namong kami, selain ayah, hanya ada beberapa tetua tertinggi dari keluarga besar yang merupakan Dewa Tak Tertandingi. Tidak mungkin bagi mereka untuk membantu kakak senior Luo. Ini berarti ahli abadi Tak Tertandingi ini bukan berasal dari kota kami. Satu-satunya Dewa Tak Tertandingi yang baru-baru ini muncul di kota Namong kita adalah para tetua yang dikirim oleh empat kamar dagang besar. Mungkinkah salah satu dari mereka membantunya? Namong Xiaodi menganalisis dengan wajah serius, seolah dia sangat tertarik pada pembantu Luoping. Jangan khawatir. Siapa yang peduli siapa yang membantunya. Lagipula Duanmu Zhao sudah mati. Orang ini telah banyak membantu kita. Baiklah, jika kamu tidak punya pekerjaan lain, pergilah dan persiapkan dirimu. Masih ada tiga lelang yang harus dihadiri. Kata Namong Ting. Namong Ting tidak tertarik dengan lelang yang diadakan oleh empat kamar dagang besar di kota Namong. Oleh karena itu, dia membiarkan Namong Xiaodi bertanggung jawab memimpin para ahli keluarga untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ayah, tunggu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Namong Xiaodi buru-buru berkata ketika dia melihat Namong Ting hendak menutup mata dan beristirahat. Ayah, seluruh kota Namong mengatakan bahwa kamu membantu kakak senior Luo membunuh Duan Musao. Sekarang, aku tahu bahwa kamu tidak melakukannya. Kakak senior Luo mengeluarkannya pada kakak senior Luo, kan? Tanya Namong Xiaodi. Hem, Xiaodi, kamu sepertinya sangat mengkhawatirkan Luoping. Jangan bilang kamu jatuh cinta padanya. Namong Ting mengungkapkan senyuman aneh saat mendengar ini. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Kakak senior Luo dan aku berasal dari sekte yang sama. Wajar jika aku mengkhawatirkannya. Bukan itu yang kamu pikirkan. Kata Namong Xiaodi dengan malu-malu. Haha, oke, oke, oke. Bukan itu yang kuinginkan, bukan itu yang kuinginkan. Dai kecilku sudah dewasa. Dia bisa mengambil keputusan sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Sebagai ayahnya, aku tidak bisa selalu ikut campur dalam urusan putriku. Jangan khawatir, aku tidak akan melampiaskan amarahku pada Luoping karena masalah ini. Para penggarap kota abadi dapat membicarakannya sesuka mereka. Namong Ting tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Aku sudah bilang kalau ayah adalah orang yang paling murah hati. Kalau begitu aku pamit dulu. Ayah, sampai jumpa. Namong Xiaodi tersenyum dan meninggalkan ruangan. Namong Ting memandangi sosok putrinya yang akan pergi dengan senyuman penuh kasih sayang di wajahnya. Kemudian, dia memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Para kultifator ini benar-benar tahu cara menjalin hubungan. Saya harap senior Namong tidak menyalahkan saya atas hal ini. Di dalam kamar, Luoping menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam. Ia juga tidak menyangka masalah pembunuhan Duan Muzao dan yang lainnya akan dikaitkan dengan Namong Ting. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka berbicara seolah-olah itu benar. Jika bukan dia yang terlibat, dia mungkin akan mempercayai mereka. Dia sekarang sedikit khawatir rumor ini akan membuat marah Namong Ting dan membawa masalah baginya. Hanya ketika Namong Xiaodi muncul dan memberitahu Luoping tentang sikap Namong Ting, Luoping akhirnya santai. Pada hari ketiga setelah kematian Duan Muzao, seorang tetua klan Duan Mu keluar dari pengasingan. Dia mengawasi klan Duan Mu sambil bersiap menyelidiki penyebab kematian Duan Muzao. Hal ini tentu saja menarik perhatian khusus Namong Ting. Dia telah memperhatikan dengan cermat situasi klan Duan Mu, takut kalau klan Duan Mu yang abadi akan tiba-tiba bergerak. Pada saat yang sama, di bawah permintaan berulang kali dari Namong Xiaodi, Namong Ting tidak punya pilihan selain setuju dan membiarkan Luoping bersembunyi sementara di klan Namong. Bagaimanapun, Duan Muzao terbunuh karena dia mencoba menghentikan Luoping. Jika tetua klan Duan Mu ingin mengetahui kebenarannya, dia pasti akan menemukan Luoping. Ketika saatnya tiba. Namun, jika tetua klan Duan Mu marah, dia mungkin akan membunuh Luoping. Oleh karena itu, Luoping perlu bersembunyi untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, salah satu dari empat asosiasi pedagang besar, Rumah Uang Emas, mengadakan lelang di cabang kota Namong sesuai jadwal. Kali ini, Luoping juga memimpin penduduk kota Min untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan membeli harta karun dalam jumlah besar. Namun, setelah lelang ini, tidak ada yang berani menghentikan Luoping. Tidak ada seorang pun yang ingin dibunuh tanpa alasan seperti Duan Mu Zao dan yang lainnya. Pada hari-hari berikutnya, dua cabang asosiasi pedagang besar yang tersisa mengadakan lelang satu demi satu. Setelah pelelangan terakhir, banyak penggarap meninggalkan kota Namong bersama vaksi mereka. Beberapa mendapat banyak keuntungan, sementara yang lain sangat kecewa. Di bawah kepemimpinan Min Sikiong, penduduk kota Min langsung kembali ke kota Min. Adapun Luoping, Liao Cheng Yun, dan yang lainnya, mereka kembali ke sekte ilahi yang indah dan terus berkultivasi. Karena campur tangan rahasia Istana Selatan, meskipun tetua klan Duan Mu ingin menangkap Luoping, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya dan hanya bisa menyerah. Segera, klan Duan Mu mengumumkan bahwa Duan Mu Bo akan mengambil aliposisi kepala klan. Tidak ada upacara, jadi tidak ada yang melihat sosok Duan Mu Bo. Sekte ilahi yang indah, Puncak Xing He. Saat Luoping kembali, dia memasuki gua. Setelah mengatur susunannya, dia memasuki ruang gerbang surga Suantian. Xiao Ying Xi, beritahu saya secepatnya. Metode apa yang dapat saya gunakan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi saya? Begitu dia muncul, Luoping tidak sabar untuk menanyakan kekosongan. Sebenarnya ada banyak metode. Menurut situasi kultivasi Anda saat ini, saya telah memilih metode yang cocok. Namun cara ini tidak mudah untuk berhasil. Tidak hanya membutuhkan keberuntungan, tetapi juga membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat kuat sebagai pendukung. Meski kekuatan jiwamu sudah sangat kuat, cara ini masih sangat berbahaya dan menyakitkan. Saya tidak bisa menjamin kamu akan berhasil. Suara Wu Fei Ying terdengar dalam kehampaan. Kemudian, sosok mungilnya muncul di depan Luoping. Apakah menurut Anda saya belum cukup menahan rasa sakit selama berkultivasi? Kapan saya tidak bertahan? Saya yakin kali ini saya akan mampu menghadapinya dengan tenang. Mengenai bahayanya, jika tidak ada bahaya di jalur kultivasi, bagaimana seseorang bisa tumbuh dan meningkat? Saya tidak khawatir tentang hal ini. Terlebih lagi, dengan ahli alam suci seperti Anda di sini, saya merasa jauh lebih nyaman. Luoping berkata dengan sungguh-sungguh. Sambil mengungkapkan keyakinannya yang teguh, dia tidak lupa menyanjung Wu Fei Ying. Jangan menyanjungku, aku tidak akan tertipu. Meski perkataanmu sangat masuk akal, dan kamu telah mengalami banyak bahaya dan kesakitan, kali ini memang sangat berbahaya. Kamu tetap harus siap mental. Setelah metode ini berhasil, saya yakin kecepatan kultivasi Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi Anda pasti akan melampaui kecepatan bocah kaisar manusia. Wu Fei Ying berkata setelah memutar matanya ke arah Luoping. Mendengar ini, Luoping terkejut. Jika dia dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya beberapa kali, maka kecepatan kultivasinya akan melampaui kecepatan kaisar manusia Jiang Zheng. Xiao Ying Xi, kalau begitu jangan membuatku tegang. Cepat beritahu aku apa metodenya. Luoping tidak sabar untuk bertanya lagi. Metode yang saya bicarakan adalah sejenis teknik budidaya doppelganger yang disebut teknik doppelganger seribu jiwa. Jika dikembangkan secara ekstrim, Anda dapat terpecah menjadi seribu doppelganger. Setiap doppelganger memiliki budidaya yang sama dengan tubuh aslinya. Teknik doppelganger ini dicapai dengan memotong jiwa seorang kultivator. Dengan kata lain, untuk setiap doppelganger, Anda perlu memotong sebagian jiwa. Seribu doppelganger, Anda perlu memotong jiwa ribuan kali. Dengan kekuatan-kekuatan jiwamu, memotong beberapa kali tidak akan menjadi masalah. Saya perkirakan jika kamu memotong lebih dari 10 kali, kamu tidak akan bisa bertahan. Jadi, lakukan apa yang kamu bisa. Wu Feying menjelaskan metodenya, yang ternyata merupakan teknik budidaya doppelganger. Melalui perkenalan dan penjelasannya, Luo Ping memiliki pemahaman penuh tentang teknik seribu jiwa doppelganger. Seribu doppelganger. Sungguh menakutkan. Jika saya benar-benar berhasil mengolahnya, bukankah itu setara dengan memiliki seribu pembantu yang memiliki kultivasi yang sama dengan saya? Siapa yang dapat melawan saya dalam pertempuran? Bahkan jika aku hanya bisa membagi menjadi 10 doppelganger untuk saat ini, ini sudah cukup. Baiklah, Xiao Ying Xi, cepat ajari aku teknik kultivasi. Luo Ping menghela nafas dan menanyakannya pada Wu Feying. Melihat ini, Wu Feying langsung melepaskan seberkas kekuatan jiwa dan menembakkannya ke kepala Luo Ping. Luo Ping segera menerima gumpalan kekuatan jiwa dan dengan cepat membaca isi kekuatan jiwa. Menurut metode teknik budidaya, Anda dapat memotong jiwa dan membelah menjadi doppelganger. Ketika doppelganger terbelah, Anda dapat mengolahnya. Karena para doppelganger ini semuanya terpisah dari jiwa, maka bisa dikatakan mereka adalah bagian dari tubuhmu. Oleh karena itu, ketika mereka dibelah, kultivasinya akan sama dengan kultivasimu. Hanya saja mereka hanya memiliki kultivasi tetapi tidak kekuatan bertarung yang kuat. Ketika para doppelganger ini mulai berkultivasi, seiring dengan meningkatnya budidaya para doppelganger, kekuatanmu akan meningkat secara bertahap. Ini adalah bagian ajaib lainnya dari teknik doppelganger seribu jiwa. Selain berkultivasi, kamu juga bisa memberikan kekuatan bertarung kepada para doppelganger ini sehingga mereka bisa menjadi penolongmu. Wu Feiying berkata lagi. Mendengar ini, Luo Ping menganggup dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam teknik budidaya teknik seribu jiwa doppelganger. Dia sangat puas dengan teknik doppelganger ini. Teknik doppelganger seribu jiwa adalah membagi jiwa menjadi doppelganger. Setiap doppelganger adalah tubuh jiwa, jadi kecepatan kultivasinya secara alami sangat cepat. Doppelganger ini masih berbeda dengan doppelganger roh batu Luo Ping. Doppelganger roh batu awalnya dipisahkan dari jiwanya oleh Luo Ping dan diintegrasikan ke dalam roh batu sepuluh ribu tahun. Itu bukanlah tubuh jiwa yang murni, tetapi tubuh yang mandiri. Ketika rock spirit doppelganger dikultivasikan, budidayanya juga meningkat secara mandiri. Faktanya, itu mirip dengan senjata yang disempurnakan. Yah, kamu bisa memotong jiwamu secara perlahan. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menelponku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wu Feiying menghilang. Melihat ini, wajah Luo Ping menunjukkan ekspresi tekat. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan bersiap untuk memotong jiwanya. 1.109 Sekarang, lelang empat cabang kamar dagang telah berakhir, dan lelang di kantor pusat baru akan diadakan setelah 300 tahun. Oleh karena itu, Luo Ping memiliki waktu 300 tahun untuk berkultivasi. Sekarang setelah dia memperoleh metode budidaya teknik doppelganger seribu jiwa, Luo Ping ingin melihat seberapa cepat kecepatan kultivasinya dalam 300 tahun dengan bantuan teknik doppelganger. Menurut metode budidaya teknik seribu jiwa doppelganger, Luo Ping mulai berkonsentrasi dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam proses pemotongan jiwa. Bagaimanapun, proses ini sangat berbahaya, dan dia tidak boleh gegabuh. Di dalam lautan kesadarannya, kesadaran Luo Ping sepenuhnya menyatu di sekitar api jiwa. Dia mengendalikan kekuatan jiwa yang tak terbatas untuk mengubahnya menjadi pedang mini yang berharga, dan tanpa ragu-ragu, menembus api jiwa dan memasukinya. Api jiwa melilit masa ki jiwanya. Luo Ping mengendalikan pedang berharga yang terbuat dari kekuatan jiwa, dan dengan hati-hati mendekati masa jiwa ki. Setelah berhenti sejenak, pedang berharga itu langsung menembus masa jiwa ki. Bila berharga itu ditutupi dengan lapisan cahaya bilah yang tebal, dan itu sangat kuat dan tajam. Saat itu menembus masa ki jiwa, rasa sakit yang hebat langsung dilepaskan, menyebabkan jiwa dan tubuh Luo Ping bergetar tak terkendali. Namun, rasa sakit ini tidak cukup untuk menakuti Luo Ping. Luo Ping terus mengendalikan pedang berharga itu untuk memotong masa jiwa ki. Di bawah kendalinya, masa jiwa ki tidak memiliki pertahanan apapun, jadi pedang berharga itu tidak menemui hambatan apapun. Satu-satunya hal yang harus dia tanggung adalah rasa sakit jiwa yang terpotong. Pada awalnya, rasa sakit ini dapat dilawan dengan ketekunan yang gigih, namun seiring dengan terus-menerusnya jiwa ditebas, kemampuannya untuk menahan rasa sakit akan semakin lemah. Ini juga alasan mengapa Wu Feiying mengatakan bahwa Luo Ping dapat membunuh paling banyak 10 jiwa doppelganger. Berdasarkan pemahamannya tentang Luo Ping, memotong 10 jiwa sudah menjadi batas Luo Ping. Meskipun Luo Ping dapat menahan rasa sakit karena jiwanya terpotong, jiwanya masih sangat rapuh. Apalagi dia berada dalam kondisi tidak berdaya. Oleh karena itu, proses pemotongannya sangat lambat. Selain itu, energi jiwa dan pedang berharga yang terbentuk dari kekuatan jiwa keduanya sangat kecil. Luo Ping harus benar-benar fokus, dan dia tidak berani mengendur sedikitpun. Oleh karena itu, hanya satu pemotongan membutuhkan waktu setengah jam bagi Luo Ping. Selama seluruh proses, Luo Ping sangat gugup. Ketika masa kecil Sol Ki akhirnya berhasil dipotong, Luo Ping merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahunya, dan seluruh tubuhnya terasa sangat rileks. Namun, Luo Ping tidak memberikan dirinya waktu untuk beristirahat dan mengatur nafas karena dia tahu bahwa hal semacam ini harus dilakukan sekaligus agar dapat bertahan. Begitu dia sedikit rileks, mungkin akan sulit baginya untuk memiliki keberanian untuk terus bertahan. Hasilnya, Luo Ping mengendalikan pisau harta karun mini untuk memulai pemotongan kedua. Seiring dengan rasa sakit yang luar biasa, Luo Ping tetap bertahan. Lalu datanglah kumpulan kedua Sol Ki, kumpulan ketiga Sol Ki. Terus menerus dipotong, Luo Ping tidak hanya merasakan semakin banyak rasa sakit, tetapi waktu yang dihabiskan untuk setiap pemotongan juga menjadi semakin lama. Setelah pemotongan ke sembilan, satu hari telah berlalu. Pada saat ini, rasa sakit pada jiwa Ki Luo Ping terus menyiksanya untuk waktu yang lama. Meskipun dia berada di dalam gerbang surga yang mendalam, tubuh Luo Ping masih dipenuhi keringat. Seluruh wajahnya pucat dan lemah seolah dia terluka parah. Huh, aku benar-benar tidak menyangka penilaian Xiao Yingzi begitu akurat. Dalam kondisiku saat ini, aku hanya bisa memotong sekali lagi. Namun, 10 avatar jiwa sudah cukup. Setelah jiwaku pulih sepenuhnya, aku mungkin bisa memotong lebih banyak di lain waktu. Saat ini, kultifasi lebih penting. Saya tidak bisa gegabuh dan membiarkan jiwa saya terluka parah. Luo Ping menghela nafas panjang. Dia sangat terkesan dengan penilaian Wu Feying. Ini karena memotong jiwa seseorang akan menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa. Setelah setiap pemotongan, jiwa memerlukan jangka waktu untuk pulih. Oleh karena itu, tidak dapat sering dipotong. Kalau tidak, bukankah beberapa kultifator yang mengetahui teknik avatar dapat membuat avatar yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, kerusakan yang diakibatkan oleh pemotongan jiwa juga berkaitan dengan kekuatan-kekuatan jiwa penggarapnya. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin solid solkinya. Setelah dipotong, kerusakannya akan lebih kecil dan pemulihannya akan lebih cepat. Misalnya, meskipun kekuatan jiwa Luo Ping relatif kuat, pemotongan sepuluh kali sekaligus masih menyebabkan banyak kerusakan pada jiwanya. Karena itu, ia membutuhkan waktu lama untuk pulih. Setelah berpikir sejenak, Luo Ping sekali lagi mengendalikan pisau harta karun mini dan memulai pemotongan terakhir. Setelah lebih dari setengah jam, Luo Ping melihat sepuluh masa solki di depannya. Dengan pikiran, sepuluh masa jiwa ki berangsur-angsur berubah. Segera, mereka berubah menjadi sepuluh tubuh yang persis sama dengan Luo Ping. Wajah Luo Ping menunjukkan ekspresi puas. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar batu jiwa abadi dan membagikannya ke sepuluh avatar jiwa untuk dibudidayakan. Sepuluh avatar jiwa sekarang setara dengan boneka. Semua tindakan mereka sepenuhnya dikendalikan dan dikendalikan oleh Luo Ping. Mereka tidak mempunyai kemampuan sedikitpun untuk bertindak sendiri. Mereka membudidayakan secara terpisah. Ketika budidaya mereka meningkat, itu juga meningkatkan kekuatan Luo Ping. Ketika kekuatan Luo Ping terakumulasi sampai batas tertentu, budidayanya secara alami akan meningkat. Karena sepuluh avatar jiwa semuanya terpisah dari jiwa Luo Ping, budidaya mereka secara alami menurun setelah pemisahan. Oleh karena itu, budidaya mereka sekarang berada di alam abadi mistik tingkat dua. Meskipun budidaya mereka menurun, bagaimanapun juga mereka adalah jiwa. Kecepatan budidaya mereka sangat cepat. Luo Ping percaya bahwa hanya perlu waktu singkat untuk budidaya sepuluh avatar jiwa untuk dikembalikan ke alam abadi mistik level lima. Setelah itu, seiring dengan peningkatan basis budidaya sepuluh jiwa doppelganger, basis budidayanya juga akan meningkat. Luo Ping dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Dia segera mengikuti metode budidaya teknik seribu jiwa doppelganger dan mengendalikan sepuluh doppelganger jiwanya untuk memulai proses budidaya. Di bawah kendali Luo Ping, sepuluh avatar jiwa mengoperasikan metode budidaya pada saat yang sama. Segera, mereka mulai menyerapki jiwa abadi dari batu jiwa abadi di sekitarnya ke dalam tubuh mereka. Seluruh prosesnya rapi dan lancar. Tentu saja, Luo Ping sangat puas melihat sepuluh avatar jiwa berkultivasi dengan lancar. Dia memulai proses kultivasi dari samping. Sekarang budidaya Wu Feiying telah meningkat lagi, waktu di gerbang surga telah dipercepat hingga 50 kali lipat. 300 tahun di dunia luar sama dengan 15 ribu tahun di gerbang surga. Awalnya, Luo Ping tidak menyangka bisa meningkatkan kultivasinya lagi. Namun, dengan sepuluh avatar jiwa, dia sangat percaya diri. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi telah meningkat beberapa kali lipat. Setelah menenangkan diri, Luo Ping mulai mengedarkan tiga elemen dalam satu formula. Dia dengan cepat menyerapki jiwa abadi dari batu jiwa abadi di sekitarnya dan mulai berkultivasi. Setelah Luo Ping kembali ke sekte nimbel untuk berkultivasi, tetua abadi klan duanmu yang tak tertandingi dengan cepat melakukan budidaya terpencil juga. Bagaimanapun, ada empat makhluk abadi yang tiada tarannya di sekte nimbel. Dia tidak berani memprovokasi mereka dengan sembarangan. Di bawah kepemimpinan duanmu Bo, reputasi klan duanmu tidak menurun sama sekali. Sebaliknya, jumlahnya meningkat secara bertahap. Ini karena sejak duanmu Bo menjadi kepala klan duanmu, klan duanmu akan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk mencari keadilan bagi klan atau sekte abadi manapun yang menyinggung mereka. Beberapa klan yang lebih lemah dan sekte abadi bukanlah tandingan klan duanmu. Sekalipun mereka menderita kerugian, mereka hanya bisa menelannya tanpa daya. Hanya dalam waktu seratus tahun, banyak klan kecil di kota Namung diintimidasi oleh klan duanmu. Setelah berdiskusi, klan-klan ini bersatu dan meminta klan Namung untuk menghukum keras klan duanmu. Meskipun gubernur Namung mengetahui tindakan klan duanmu, klan duanmu tidak benar-benar mengancam keselamatan kota Namung. Oleh karena itu, Namung Ting hanya bisa mengingatkan klan duanmu berulang kali. Adapun menggunakan kekuatan untuk menekan mereka, Namung Ting tidak dapat melakukannya untuk saat ini. Bagaimanapun, klan duanmu masih memiliki beberapa tetua tertinggi dari alam abadi yang tak tertandingi. Jika klan duanmu terpojok, bahkan jika klan Namung memiliki lebih banyak tetua tertinggi dari alam abadi yang tak tertandingi, mereka masih harus membayar harga yang mahal untuk sepenuhnya memberantas klan duanmu. Sebagai gubernur kota Namung, meskipun Namung Ting harus mempertimbangkan keamanan kota abadi, dia tidak bisa mengabaikan kehidupan anggota klannya. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin berselisih dengan klan duanmu. Setidaknya klan duanmu masih memiliki keuntungan. Setelah pengingat berulang kali dari Namung Ting, mereka menahan diri dan tidak melakukan apapun yang berlebihan. Karena cabang dari empat kamar dagang besar mengadakan lelang, banyak pembudidaya dari berbagai kekuatan membeli banyak harta dari lelang tersebut. Oleh karena itu, di hari-hari berikutnya, banyak orang mengasingkan diri untuk bercocok tanam. Setelah kembali ke kota abadi, para pemimpin dan pemimpin abadi kota Amin yang telah mencapai alam abadi palsu tingkat 9 segera mengasingkan diri. Bagaimanapun, fisik mereka telah ditingkatkan oleh Luoping dan mereka telah menyaksikan tontonan akbar pelelangan. Mereka sekarang bisa berkultivasi dengan damai. Lingkup pengaruh kota Amin telah meluas puluhan kali lipat. Para pemimpin dan imortal Marsals ini sangat yakin dengan perkembangan dan kebangkitan kota Amin di masa depan. Mereka juga sangat mempercayai Luoping. Mereka sangat yakin bahwa di bawah kepemimpinan Luoping, kota Amin pasti akan terus berkembang dan naik level. Mereka bukan satu-satunya. Semua penggarap di kota Amin dipenuhi dengan antisipasi. Mereka ingin melihat kota Amin naik level selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, setiap orang bekerja keras untuk berkultivasi. Kultivasi tidak memiliki konsep waktu. Dalam sekejap mata, hampir 300 tahun telah berlalu. Di dalam gerbang surga, Luoping saat ini sedang menyempurnakan pil abadi. Di depannya, tripot emas melayang di kehampaan. Kekuatan jiwanya melilit api yin yang memusnahkan dan membakar dengan ganas di dalam kuali kecil. Di dalam nyala api, lusinan pil abadi telah terbentuk dan samar-samar mengeluarkan aroma pil. Di bawah kendali Luoping, api yin yang memusnahkan langsung ditarik kembali olehnya. Bersama dengan lusinan pil abadi, pil itu terbang keluar dari tripot emas dan melayang di kehampaan. 1110 Luoping segera menarik api yin yang memusnahkan. Hanya ada beberapa lusin pil abadi yang tersisa di udara. Pil abadi ini semuanya bersinar dengan lampu hijau, dan aroma pil langsung memenuhi udara. Fiu, aku akhirnya menyempurnakan sembilan pil abadi hijau. Meskipun itu hanya pil abadi kelas tiga, kemampuan detoksifikasinya beberapa kali lebih kuat daripada bunga matahari naga daun ungu. Setidaknya aku tidak mengingkari janjiku kepada saudara Liao. Luoping melihat lusinan pil abadi hijau di depannya dengan senyuman di wajahnya. Setelah berkultivasi selama jangka waktu tertentu, Luoping terus berlatih empat seni. Dia menyempurnakan pil, peralatan, susunan, dan jimat berkali-kali. Sembilan pil abadi hijau ini adalah jenis pil abadi terakhir yang dia sempurnakan. Sembilan pil abadi hijau disempurnakan menggunakan sembilan jenis item abadi atribut kayu. Ketika sembilan benda abadi ini digabungkan, itu memiliki efek detoksifikasi yang menakjubkan. Pil sembilan hijau abadi yang dimurnikan adalah pil abadi detoksifikasi yang sangat langka. Bahan untuk menyempurnakan sembilan pil abadi hijau sangat sulit dikumpulkan. Meskipun Luoping memiliki kitab suci pil dan mengetahui metode untuk memurnikan pil abadi ini, selalu sulit untuk menyempurnakannya karena dia tidak memiliki sembilan jenis benda abadi dengan atribut kayu. Di antara sembilan jenis benda abadi, bahan yang paling penting adalah Yi Wood Immortal Fin. Bagaimanapun, itu adalah benda spiritual yang menyertai esensi kayu Yi. Itu langka dan berharga, dan sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Ketika Luoping membunuh Dewa Mistik tingkat sembilan dari keluarga Mo, dia memperoleh banyak tanaman merambat abadi kayu Yi dari cincin penyimpanannya. Karena orang itu memiliki tubuh roh kayu dan metode budidaya yang dia praktikkan juga merupakan atribut kayu, tidak aneh jika dia bisa mengumpulkan tanaman merambat abadi kayu Yi. Selama pelelangan, Luoping berjanji kepada Liao Cheng Yun bahwa dia akan menyempurnakan beberapa pil detoksifikasi abadi untuknya. Oleh karena itu, selama pengasingan ini, Luoping menyempurnakan sembilan pil abadi hijau ini. Item abadi atribut kayu awalnya memiliki efek penyembuhan. Setelah menyempurnakan sembilan jenis benda abadi, efek detoksifikasi secara alami sangat kuat. Meskipun keterampilan alkimia Luoping masih sedikit lemah dan dia hanya bisa menyempurnakan pil abadi tingkat tiga, sembilan pil abadi hijau ini cukup untuk digunakan oleh Liao Cheng Yun dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka bisa menetralkan banyak racun. Luoping tersenyum tipis. Dia sangat puas dengan sembilan pil abadi azure ini. Sambil berpikir, dia menyingkirkan sembilan pil abadi azure. Saat itulah Luoping melihat sepuluh apatarnya. Setelah hampir 15.000 tahun berkultivasi, tingkat budidaya 10 klon jiwa telah meningkat ke tingkat 7 mistik imortal. Jelas betapa cepatnya kecepatan budidaya klon jiwa murni. Menurut metode budidaya teknik seribu jiwa doppelganger, Luoping secara langsung menyerap kekuatan 10 doppelganger. Untuk sesaat, kekuatan agung yang tak tertandingi mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan oranya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, budidaya Luoping telah mencapai ambang terobosan. Saat kekuatan terakhir berkumpul di tubuhnya, tingkat budidayanya berhasil maju ke tingkat 6 mistik imortal. Haha, dengan bantuan 10 klon jiwa ini, kecepatan kultivasi saya memang meningkat beberapa kali lipat. Hanya dalam waktu 10.000 tahun, saya telah berhasil maju sedikit. Selain itu, 10 klon jiwa dapat terus berkultivasi di gerbang surga misterius. Bahkan jika saya tidak punya waktu untuk berkultivasi, saya masih dapat menyerap kekuatan mereka untuk meningkatkan kultivasi saya. Dengan cara ini, kekuatanku bisa meningkat kapan saja. Terlebih lagi, selama pertempuran, ketika kekuatanku sangat terkuras, aku juga bisa menyerap kekuatan 10 klon jiwa untuk mengisi kembali diriku sendiri. Meskipun saya menderita banyak rasa sakit ketika saya memotong klon jiwa, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manfaatnya. Saat ini, Luoping sangat senang. Dengan bantuan budidaya 10 klon jiwa, dia telah berhasil maju sedikit. Kecepatan ini bisa dikatakan sangat mengerikan. Dengan bantuan 10 klon jiwa, dia dapat berkultivasi kapan saja dan menambah kekuatannya kapan saja. Ini akan mempunyai efek tak terduga selama pertarungan. Setelah mengendalikan 10 klon jiwa untuk terus berkultivasi, Luoping meninggalkan gerbang surga misterius. Lagi pula, masih ada waktu singkat sebelum lelang 4 kamar dagang utama. Dia harus bergegas ke pelelangan pertama, kamar dagang gerbang naga. Markas besar kamar dagang gerbang naga berada di kota gerbang naga. Kota gerbang naga terletak di dalam pegunungan abadi gerbang naga. Jangkauan pegunungan abadi sangat luas dan tidak lebih lemah dari klan kelas 1 manapun. Kota gerbang naga sangat dekat dengan klan kelas 1, klan kou. Namun, itu sangat jauh dari kong klan. Jika Luoping ingin pergi ke kota gerbang naga, dia harus menggunakan beberapa susunan teleportasi. Setelah meninggalkan puncak Singhe, Luoping tidak memberitahu siapapun. Dia terbang keluar dari sekte ilahi yang indah sendirian dan terbang menuju susunan teleportasi di kota Namong. Setelah mengambil susunan teleportasi, Luoping pertama kali tiba di kota kecemerlangan abadi klan Kong. Setelah bertemu dengan Kong Haotian, mereka mengambil susunan teleportasi dan pergi. Bagaimanapun, Kong Haotian adalah murid luar biasa dari klan kelas 1. Tentu saja, dia memiliki banyak batu jiwa abadi. Sebelumnya, pada lelang empat kamar dagang utama di kota cemerlang abadi, dia juga telah memperoleh kartu masuk dari kantor pusat. Setelah mengambil susunan teleportasi dua kali, Luoping dan Kong Haotian pertama kali tiba di kota Liuren klan kou. Saat mereka hendak melanjutkan susunan teleportasi, mereka tertarik oleh sebuah berita di kota Liuren. Saudara Luo, bukankah menurutmu pedang surgawi muda yang disebutkan oleh para pembudidaya di kota Liuren sepertinya agak familiar? Kong Haotian bertanya pada Luoping. Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Lagipula, dia dan aku adalah saudara yang telah melalui situasi hidup dan mati bersama. Aku tahu betul situasinya. Menurut situasi kultifasinya, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Saya rasa dia telah naik ke domain abadi. Dengan bakat dan kecepatan kultifasinya, serta fakta bahwa dia berspesialisasi dalam pedang dao, dia seharusnya bisa untuk berkultifasi ke tingkat 9 fals imortal. Luoping menganggup dan berkata dengan pasti. Kalau begitu, ayo pergi dan lihat. Kong Haotian menyarankan. Baiklah, itulah yang kupikirkan. Luoping setuju. Oleh karena itu, Luoping dan Kong Haotian menghentikan sementara susunan teleportasi. Sebaliknya, mereka mengikuti para penggarap di kota Liuren dan dengan cepat terbang ke arah tertentu. Meskipun pedang surgawi muda dari sekte pedang ilahi ini tidak memiliki basis kultifasi yang tinggi, ilmu pedangnya sangat menakutkan. Sulit untuk menemukan tandingannya di antara para kultifator pada level yang sama. Dalam kehampaan, seorang pria parubaya sedang terbang saat dia berbicara dengan beberapa orang di sampingnya. Saya mendengar bahwa pedang abadi muda ini baru bergabung dengan sekte pedang ilahi beberapa ribu tahun yang lalu. Hanya dalam beberapa ribu tahun, dia telah berkultifasi ke tingkat dewa palsu tingkat 9. Kecepatan budidayanya juga sama menakutkannya. Kata penggarap abadi lainnya. Saya juga mendengar bahwa setelah pedang surgawi muda ini keluar dari pengasingan baru-baru ini, dia mulai berkeliling menantang murid-murid luar biasa dari berbagai sekte. Belum lagi para kultifator pada tingkat yang sama, bahkan dewa yang mendalam pun telah kalah darinya. Meskipun aku belum pernah melihatnya bertarung sebelumnya, ku dengar setiap kali pedang surgawi muda ini menggunakan jurus pamungkasnya, dia hanya menggunakan satu jurus pedang. Namun, jurus pedang yang satu ini cukup membuat lawannya tidak mampu menahannya. Entah secara otomatis mengakui kekalahan atau menderita luka serius. Awalnya, banyak orang berpikir bahwa pedang surgawi muda ini mewarisi ajaran sebenarnya dari sekte pedang ilahi. Namun, mereka kemudian mengetahui bahwa jurus pedang yang dia gunakan bukan berasal dari sekte pedang ilahi. Penggarap abadi ketiga juga berbicara. Apa, bukan dari sekte pedang ilahi? Lalu jurus pedang macam apa yang digunakan pedang surgawi muda ini? Sekte pedang ilahi adalah sekte abadi kelas A di kota Liuren. Sebagai sekte abadi yang berspesialisasi dalam ilmu pedang, ilmu pedang sekte pedang ilahi dapat dikatakan telah mencapai puncak kesempurnaan. Terkenal di domain abadi dan diberi peringkat sebagai salah satu dari tiga sekte pedang utama di domain abadi. Karena pedang surgawi muda ini adalah murid dari sekte pedang ilahi, tidak apa-apa jika dia tidak menggunakan ilmu pedang sekte pedang ilahi dalam pertempuran. Namun, kekuatan ilmu pedangnya tidak lebih lemah dari ilmu pedang sekte pedang ilahi. Ini agak sulit dipercaya. Ria Parubaya yang berbicara pertama kali berbicara dengan nada penuh keheranan. Wilayah abadi sangat luas dan terdapat banyak jenis orang jenius dalam budidaya. Pada saat yang sama, terdapat juga teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai perbandingan, pedang surgawi muda ini pastilah seseorang yang memiliki kekayaan besar. Jangan bicara terlalu banyak, kita harus bergegas dan terbang. Ku dengar kali ini, pedang surgawi muda menantang murid luar biasa dari pavilion pedang iblis. Pavillion pedang iblis juga merupakan sekte abadi kelas A dan mereka mengolahnya. Cara pedang, pertarungan ini pasti akan sangat seru. Desak kultifator kedua, ketika para pembudidaya lain melihat ini, mereka semua menganggup dan segera meningkatkan kecepatan terbang mereka. Segera, mereka jauh dari Luoping dan Kong Haotian. Ayo cepat juga. Luoping berkata pada Kong Haotian. Keduanya juga meningkatkan kecepatan terbangnya. Setelah terbang selama setengah jam, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Aku benar-benar tidak menyangka pertarungan antara dewa palsu tingkat 9 ini akan menarik begitu banyak penonton. Sepertinya reputasi sekte abadi kelas A bukan hanya untuk pertunjukan. Sekte pedang ilahi adalah salah satu dari tiga sekte pedang utama di alam abadi. Presti sedang kekuatannya melampaui sekte pedang uksu. Tidak heran jika banyak orang yang tertarik. Selain itu, pavilion pedang iblis juga merupakan sekte abadi pedang yang kuat. Pertarungan ini memang layak untuk disaksikan. Melihat para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkumpul di depan mereka, Kong Haotian berkata sambil menghela nafas. Meskipun mereka belum melihat teknik para murid sekte pedang ilahi, mereka masih memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sekte pedang uksu. Luoping bahkan pernah bertarung dengan Duan Mu Yun beberapa kali. Dia sangat menyadari kekuatan teknik pedang sekte pedang uksu. Meskipun sekte pedang ilahi dan sekte pedang uksu keduanya merupakan bagian dari tiga sekte pedang utama di alam abadi, sekte pedang ilahi jauh melampaui sekte pedang uksu dalam hal prestise dan kekuatan. Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Saya sebenarnya menantikan untuk melihatnya menampilkan teknik pedangnya. Dari kata-kata para kultifator itu, kita dapat mengatakan bahwa teknik pedangnya telah dikembangkan hingga ke titik kesempurnaan. Namun, dia telah bergabung dengan sekte pedang ilahi. Saya khawatir dia tidak akan bisa berkultifasi bersama kita untuk saat ini dan bangkit bersama kita. Luoping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merasakan kegembiraan melihat teman lamanya dan kekecewaan karena tidak bisa bangkit bersamanya. Terima kasih telah menonton!